Kota Yingbian, yang dikuasai oleh dunia abadi, dihancurkan oleh Dewa Surgawi dari wilayah setengah abadi. Dia tidak hanya menghancurkan susunan transfer antara sudut Yongying dan dunia abadi, dia bahkan membuka susunan transfer antara wilayah setengah abadi dan sudut Yongying. Banyak sekali pembudidaya yang terjebak di domain setengah abadi mampu memperoleh kesempatan untuk datang ke sudut Yongying karena susunan transfer ini. Hanya dalam waktu setengah bulan, lebih dari 10.000 Dewa Bumi dikirim ke sudut Yongying dari domain setengah dewa. Saat para kultifator ini keluar dari susunan transfer, mereka menghilang ke berbagai sudut di sudut Yongying. Berkat keperkasaan Mouji, bahkan jika lebih dari separuh dewa duniawi dari domain abadi datang ke sudut Yongying, tak seorang pun akan berani menghalangi mereka. Sebulan kemudian, dunia abadi membangun susunan transfer lain ke sudut Yongying. Akan tetapi, saat ini, para dewa bumi dari domain setengah abadi pada dasarnya semuanya telah tiba di sudut Yongying. Setelah dunia abadi memulihkan ketertiban di kota Yingbian, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan perintah pencarian Mouji. Sayangnya, surat perintah penangkapan semacam ini hanya omong kosong belaka, tidak ada tindakan tegas. Walaupun poster Mouji ada di mana-mana, pada dasarnya tidak ada kultifator yang benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Mouji dan menangkapnya. Kecuali Mouji menyerang kota Yingbian lagi, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengambil inisiatif menangkap Mouji. Para ahli dari dunia abadi yang bisa datang ke pojok Yongying semuanya membawa jimat peraturan. Bahkan para kultifator suan imortal akan menghargai bulu mereka sendiri. Mouji sangat terkenal di Yongying. Dia adalah orang yang mampu menyerbu kota Yingbian seorang diri dan bahkan membunuh penjaga istana kota Yingbian, Luo Jun. Bahkan seorang dewa emas dengan jimat peraturan tidak akan punya pilihan selain melarikan diri jika ia bertemu orang kejam seperti itu sendirian. Sudut Yongying kembali tenang. Bahkan jika kota Yingbian ingin menangkap orang, mereka hanya akan dapat menangkap beberapa kultifator abadi bumi dari domain setengah abadi. Namun, pojok Yongying sangat luas. Dengan begitu banyak kultifator tahap abadi bumi, kota Yingbian tidak akan mampu menampung terlalu banyak dari mereka. Terlebih lagi, para dewa bumi ini terjebak di tempat seperti half immortal domain. Pikiran mereka sudah sangat kuat, dan masing-masing dari mereka licik seperti rubah. Bagaimana mereka bisa ditangkap dengan mudah? Selain menangkap beberapa ratus orang pada awalnya, kota Yingbian tidak lagi berhasil menangkap satu pun kultifator dari domain setengah abadi. Seiring berjalannya waktu, para kultifator dari half immortal domain dan sudut Yongying tidak lagi memiliki perbedaan dalam aura mereka. Bahkan lebih sulit untuk membedakan siapa yang berasal dari half immortal domain dan siapa yang berasal dari sudut Yongying. Wilayah abadi Yongying tampaknya tahu bahwa Mouji tidak dapat menggunakan tangga pencarian abadi untuk memasuki dunia abadi. Setelah beberapa waktu tidak dapat menemukan Mouji, wilayah abadi Yongying menjadi tenang. Satu-satunya perbedaannya adalah para kultifator dari sudut Yongying yang menggunakan tangga pencarian abadi untuk memasuki dunia abadi harus menjalani segala macam pemeriksaan. Sebagai perbandingan, sungai tak bernyawa tampak lebih sunyi. Sungai tak bernyawa itu sudah kekurangan energi spiritual abadi, ditambah lagi fakta bahwa sungai itu tidak layak untuk ditinggali, bahkan tidak ada satu pun ikan hidup di sungai itu. Dasar sungai tanpa jiwa juga sunyi senyap. Dunia abadi Mouji tidak berbeda dengan tanah di sekitarnya, tanpa aura apapun. Mouji aslinya adalah seorang manusia biasa, dan dia berkultifasi dengan teknik ciptaannya sendiri, teknik manusia abadi. Setelah membuka semua 108 meridian, dunia yang dibukanya juga sangat biasa. Sekalipun Mouji telah memberi dunianya nama agung, dunia abadi, itu masih belum cukup. Kenyataannya, Mouji tahu bahwa lebih tepat menyebut dunianya sebagai dunia fana. Ini karena dunia ini sama seperti dunia lainnya. Sangat biasa, dan tidak ada fluktuasi aura dao sama sekali. Pada saat ini, dia tersembunyi di dalam pasir di dasar sungai tak bernyawa, membuatnya semakin tidak mencolok. Pada saat ini, Mouji terus-menerus meramu pil. Lebih dari 100 cincin dewa surgawi, dan beberapa cincin dewa emas. Dia berhasil memilah tumpukan ramuan abadi, dan lebih dari 100 formula pil. Ramuan-ramuan abadi dan formula pil tingkat rendah ini cocok baginya untuk melatih keterampilannya. Dari pil abadi tingkat 1 yang awal hingga pil abadi tingkat 3 saat ini, Mouji dapat meramunya sesuai keinginannya. Lebih jauh lagi, pil obat yang dimurnikannya semuanya membawa lingkaran persona pil spiritual, bagaikan pola urat yang mengalir. Siapapun yang melihat pil ini akan tahu bahwa ini adalah pil abadi dengan mutu unik. Dao pil Mouji juga berasal dari teknik mortal abadi. Baginya, semua tingkatan ramuan abadi akan dimulai dari akar manusia biasa. Dengan menggunakan tekniknya untuk memperoleh dao pil, Mouji bagaikan seekor ikan di air, sama seperti kultivasinya, tidak ada kesulitan sama sekali. Dengan demikian, ramuan pilnya jauh lebih mudah daripada ramuan pil biasa. Dia dapat memahami karakteristik dan energi paling mendasar dari ramuan abadi. Karena alasan inilah pil-pil yang diraciknya pada dasarnya merupakan pil-pil dengan mutu yang unik. Raja pil manapun yang dapat meramu pil abadi tier 3 dengan kualitas unik akan menjadi eksistensi yang akan melangkah ke tahap raja pil. Namun, Mouji tidak senang sama sekali. Ini karena sampai sekarang, ia masih belum bisa memurnikan esensi tanaman obat itu hingga 100%. Awalnya, Mouji menduga bahwa alasan mengapa ia tidak dapat memurnikan ramuan obat hingga 100% adalah karena masalah pada tungku pil. Tungku pil itu dibeli dari pelelangan alun-alun kota Jin Yun, dan memang ada pembatas yang rusak sehingga tidak bisa disempurnakan. Setelah itu, Mouji menggunakan tungku pil abadi kelas 2, tetapi masih tidak dapat memurnikan ramuan obat hingga 100%. Dia kemudian tahu bahwa itu karena tingkat kultifasinya tidak maksimal, atau karena daupilnya masih kurang. Ini juga alasan mengapa Mouji tidak memiliki guru untuk mengajarinya. Jika dia memiliki guru untuk mengajarinya, gurunya pasti tidak akan membiarkannya melakukan hal bodoh seperti memurnikan tanaman obat hingga 100%. Itu juga karena dia tidak memiliki guru yang mengajarinya, sehingga Mouji mampu terus meningkatkan pemurniannya sendiri. Setiap kali dia memurnikan saripati cairan obat, dia tahu bahwa tingkat alkimianya telah meningkat lagi. Belum pernah ada seorang penyuling pil seperti Mouji, yang masih belum merasa puas bahkan setelah memurnikan ramuan abadi hingga 100%, dan masih ingin meningkatkannya lebih jauh. Pada hari ini, Mouji akhirnya berhenti meramu pil dan merenungkan daupilnya. Bukannya dia tidak mau meneruskan, tetapi dia sudah menghabiskan semua ramuan abadi miliknya. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Han King Ru dan rekannya memasuki dunia abadi, dan dia seharusnya memikirkan cara untuk memadatkan kisi abadinya. Dengan kemampuannya meramu pil abadi tingkat 3, dia seharusnya mampu berdiri teguh bahkan di dunia abadi. Dunia kekal masih berupa bercak abu-abu, dan selain tumpukan besar kristal abadi dan batu kisi abadi milik Mouji, yang ada hanyalah tanaman merambat kayu surgawi. Tanaman rambat kayu surgawi ini diperoleh Mouji dari Meng Tianyu, dan bahkan Mouji dapat merasakan bahwa tanaman rambat kayu surgawi ini tidak sederhana. Sayangnya, semenjak ia menanam pohon anggur surgawi ini di dunia abadi, keadaannya selalu seperti ini. Adapun ramuan spiritual lainnya, jika ditanam di dunia abadi, energi spiritualnya akan menghilang, dan akan berubah menjadi rumput layu. Mouji menghela nafas dan melangkah keluar dari dunia abadi. Dilihat dari kelihatannya, jika dia ingin mengubah dunia kekalnya menjadi sebuah taman, dia akan membutuhkan manik-manikki unsur lainnya. Setengah tahun telah berlalu, dan tangga pencarian abadi di dasar sungai tak bernyawa masih sama seperti sebelumnya. Cahaya keemasan samar beredar, dan tangga miring itu memanjang hingga kedalaman yang tidak dapat dilihat oleh mata Mouji. Mouji tahu bahwa jika dia dapat menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadinya, dia juga akan dapat melangkah ke tangga pencarian abadi dengan mudah. Mouji telah menganalisis batu kisi abadi, dan menemukan bahwa batu kisi abadi tersebut mengandung aura dao tertinggi. Aura dao ini tidak sesuai dengan aura dao yang ia kembangkan, tidak perlu lagi menyerapnya, bahkan menyempurnakannya pun mustahil. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Mouji menyerah menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadinya. Dia menduga bahwa batu kisi abadi ini ditujukan bagi para kultifator dengan saluran roh untuk memadatkan kisi abadi mereka. Dia tidak memiliki saluran roh apapun, dan merupakan satu-satunya kultifator dengan tubuh fana yang berhasil membuka meridian untuk berkultifasi. Karena dia tidak bisa menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadinya, maka dia hanya bisa terus menjelajahi tangga pencarian abadi, dan melihat apakah ada cara untuk mengendalikan kekuatan tangga pencarian abadi untuk memasuki dunia abadi. Mouji melangkah ke depan tangga emas pencarian abadi, dan melangkah maju dengan hati-hati. Tepat saat kakinya menginjak anak tangga pertama tangga pencarian abadi, tekanan yang mengerikan datang bergejolak. Pada saat ini, entah itu keinginan spiritual Mouji atau energi unsur abadi, semuanya langsung tersebar. Sebuah pikiran bawah sadar muncul di benak Mouji, dia tidak memiliki hak untuk menaiki tangga pencarian abadi. Ledakan. Sebelum Mouji bisa bereaksi, dia terpental, menghantam pasir dan batu di dasar sungai, menciptakan jurang yang dalam. Mouji menarik nafas dalam-dalam, lalu berdiri lagi. Hanya sekedar tangga pencari keabadian, dia tidak percaya kalau dia tidak bisa menaikinya. Jika dia tidak dibolehkan menginjaknya, maka dia akan menginjaknya. Kali kedua dia sampai di depan tangga pencarian abadi, keadaannya sama seperti sebelumnya. Begitu kaki Mouji menginjaknya, dia terlempar oleh kekuatan mengerikan dari tangga pencarian abadi. Amarah Mouji memuncak, dia menginjak tangga pencarian abadi berkali-kali, dan terus-menerus terlempar oleh tangga pencarian abadi. Tidak peduli berapa kali dia terlempar, dia bertekad untuk menginjaknya. Ledakan, setelah Mouji terlempar untuk ke 98.712 kalinya, dia bukan saja tidak merasa patah semangat, dia bahkan merasa percaya diri. Meski sangat halus, Mouji sangat jelas bahwa dia menghabiskan semakin banyak waktu di tangga pencarian abadi. Selama dia dapat bertahan di tangga pencarian abadi untuk jangka waktu tertentu, dia akan mempunyai kesempatan untuk menemukan solusi. 492. Mouji melangkah di anak tangga pertama tangga pencarian abadi untuk ke 98.713 kalinya. Energi unsur abadi yang ganas datang bergejolak. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji membentuk pusaran air kehendak spiritual. Pusaran air ini akhirnya mampu bertahan melawan energi unsur abadi yang ganas. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun Mouji menginjakan satu kaki di tangga pencarian abadi dan tidak didorong. Mouji tidak melangkah ke anak tangga kedua. Ia mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang pusaran keinginan spiritualnya sendiri. Pusaran kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya bagaikan domain surgawi abadi, membantunya membangun zona aman. Mouji tanpa sadar menatap pusaran air hitam di kejauhan. Gerakannya ini dipahami dari pusaran air hitam ini. Tentu saja, karena ia mempunyai saluran penyimpanan roh, maka ia mampu menciptakan pusaran kehendak spiritual ini. Setelah beberapa saat, Mouji perlahan mengangkat kaki satunya. Ia bersiap untuk melangkah ke anak tangga kedua dari tangga pencarian abadi. Pusaran kehendak spiritual ini seperti domain surgawi abadi, membantunya membangun zona aman. Mungkin ini akan menjadi bentuk awal dari domain keinginan spiritualnya di masa depan. Jika keinginan spiritualnya benar-benar dapat membentuk sebuah domain, maka itu akan jauh lebih kuat daripada domain seorang kultifator biasa. Kaki Mouji melangkah ke anak tangga kedua. Energi yang lebih dahsyat dan mengerikan melonjak. Tanpa berpikir, kehendak spiritual Mouji tersapu keluar dari lautan kesadarannya, membentuk pusaran kehendak spiritual satu demi satu. Ledakan. Pusaran keinginan spiritualnya berbenturan dengan energi yang melonjak di tangga pencarian abadi. Rasa sakit yang mencabik jiwa memenuhi pikiran Mouji. Rasa sakit ini hampir membuat Mouji menjerit. Detik berikutnya, Mouji terlempar oleh energi mengerikan ini. Bang! Mouji jatuh ke pasir di dasar sungai. Kali ini, dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Sebelumnya, meskipun ia terpental berkali-kali, ia memiliki saluran vitalitas untuk menyembuhkan luka-lukanya, yang memungkinkannya pulih hampir seketika. Kali ini, saluran vitalitasnya tidak dapat pulih secepat itu. Ini karena lautan kesadarannya terluka. Tidak peduli siapapun kultifatornya, lautan kesadaran adalah tempat yang paling penting. Begitu lautan kesadaran terluka, itu akan lebih serius daripada saluran roh. Meridian Mouji setara dengan saluran spiritual. Sebelumnya, meridiannya terkoyak oleh susunan bilas pasial dan jika bukan karena fakta bahwa ia hanya berada di tahap abadi bumi, Wen Lian Xi akan memberinya pil pemeliharaan meridian. Sekarang laut kesadarannya telah rusak, apa yang harus dia lakukan? Mouji tidak mencoba tangga pencarian abadi lagi. Lautan kesadarannya sudah terluka, dan dia masih ingin mencoba tangga pencarian abadi. Itu sama saja dengan mencari kematian. Dia menelan beberapa pil abadi dengan hati-hati. Sayangnya, meskipun dia telah meramu banyak pil abadi, tidak satupun dari mereka dapat memperbaiki lautan kesadarannya. Setelah duduk selama lebih dari empat jam, Mouji mencoba menggunakan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya untuk memeriksa sejauh mana kerusakan pada lautan kesadarannya. Ketika kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya meresap ke dalam lautan kesadarannya, Mouji tercengang. Saluran penyimpanan rohnya sebenarnya memiliki efek yang sama dengan saluran vitalitas dan saluran detoksifikasinya. Satu-satunya perbedaannya adalah saluran vitalitas dapat memulihkan kekuatan hidup dan menyembuhkan luka, sedangkan saluran detoksifikasi dapat menetralkan semua racun. Di sisi lain, saluran penyimpanan rohnya benar-benar mampu memperbaiki kerusakan pada lautan kesadarannya. Hanya dalam satu putaran, lautan kesadarannya telah pulih setengahnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Mouji berdiri dengan penuh semangat. Laut spiritualnya telah pulih sepenuhnya, bahkan kekuatan spiritualnya menjadi lebih padat. Metodenya sendiri untuk mengolah terbalik teknik vana abadi memang merupakan teknik yang menantang surga. Sebuah meridian yang dapat memperbaiki lautan kesadaran, bahkan teknik yang melampaui tingkat abadi tidak akan mampu menandinginya, bukan? Saat Mouji memikirkan hal ini, dia mulai merasa bangga. Selama dia terjebak di tempat ini, tidak ada peningkatan nyata dalam level kultivasinya, tetapi hasil yang diperolehnya jauh lebih besar. Pertama, dia telah menjadi seorang pil monark tier 3 tingkat puncak. Kedua, dia telah membuka pusaran keinginan spiritual. Pusaran keinginan spiritual ini bisa saja menjadi wilayah keinginan spiritualnya. Hal yang paling berharga adalah dia benar-benar menemukan bahwa saluran penyimpanan rohnya dapat memperbaiki lautan kesadaran. Saat memikirkan hal ini, tubuh Mouji bergetar. Jika saluran penyimpanan roh dapat memperbaiki lautan kesadaran, maka apakah saluran penyimpanan unsur dapat memperbaiki meridian? Jika saluran penyimpanan unsur dapat memperbaiki meridian yang rusak, maka bahkan jika dia tidak bertemu Wen Lian Xi saat itu, meridiannya mungkin masih dapat diperbaiki. Mouji melakukan apa yang ingin dilakukannya. Energi unsur abadinya berguncang di dalam meridiannya, dan salah satunya telah terkoyak dengan paksa. Meskipun itu hanya meridian yang terputus, perasaan tidak dapat terhubung kembali melonjak. Pada saat ini, baik energi unsur abadi maupun kehendak daohnya terasa lamban. Mouji langsung mengedarkan saluran penyimpanan unsurnya, dan pada saat yang sama, membentuk jalur sirkulasi terbalik dengan meridiannya yang rusak. Beberapa saat kemudian, hati Mouji dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Saluran penyimpanan unsurnya memang mampu memperbaiki meridian yang rusak. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang ini karena dia tidak mencobanya. Dari apa yang terlihat, dia memperlakukan saluran penyimpanan unsurnya sebagai tempat untuk menyimpan energi unsur, dan saluran penyimpanan rohnya sebagai tempat untuk menyimpan keinginan spiritual. Sungguh dia orang yang boros. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia sedang duduk di atas gunung harta karun. Saat ini, Mouji hanya ingin tertawa terbahak-bahak. Metode kultivasi meridian yang dia ciptakan benar-benar luar biasa. Beberapa saat kemudian, meridian Mouji yang rusak sembuh sepenuhnya. Mouji tidak ragu-ragu saat melangkah ke tangga pencarian abadi. Pada saat yang sama, pusaran keinginan spiritual terbentuk di bawah kakinya. Setelah menenangkan diri, Mouji melangkah ke anak tangga kedua. Badai dahsyat kembali menerjangnya. Kali ini, Mouji tidak sama seperti sebelumnya. Tidak hanya pusaran kehendak spiritual dari saluran penyimpanan roh dan lautan kesadarannya yang melonjak keluar, energi unsur abadi di dalam saluran penyimpanan unsurnya juga membentuk pusaran energi unsur abadi. Pusaran kehendak spiritual Mouji dan pusaran energi elemen abadi menyatu. Dalam sekejap, sebuah wilayah unik terbentuk di sekitar Mouji. kelihatannya sangat tenang di permukaan, tapi kenyataannya, itu adalah wilayah yang dibentuk oleh pusaran energi unsur abadi dan pusaran kemauan spiritual. Saat domen pusaran air terbentuk, Mouji langsung menstabilkan dirinya di tangga pencarian abadi. Mouji berhenti di anak tangga kedua tangga pencarian abadi. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dalam waktu satu tahun, ia memperoleh kualifikasi untuk melangkah ke anak tangga pertama. Atau dapat dikatakan bahwa ia memanfaatkan waktu setahun untuk memperoleh wawasan pada anak tangga pertama dari tangga pencarian keabadian. Sedangkan untuk langkah kedua, dia hanya menggunakan satu kesempatan. Terkadang, beberapa benda hanya berjarak selapis tipis kertas jendela dari Anda. Selama Anda menyentuhnya dengan tangan, Anda akan tiba-tiba melihat cahaya. Sekarang, dia telah menembus lapisan tipis kertas jendela itu. Apa yang muncul di depannya bukan hanya kemampuan untuk menstabilkan dirinya di tangga pencarian abadi, tetapi juga domen surgawi abadi miliknya yang unik. Domain pusaran air terbentuk dari perpaduan energi unsur abadi dan keinginan spiritual. Setelah Mouji memahami logika ini pada anak tangga kedua dari tangga pencarian abadi, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Jadi bagaimana jika dia tidak memadatkan kisi abadinya? Pada saat ini, dia masih bisa menstabilkan dirinya di tangga pencarian abadi. Dengan pemikiran ini, Mouji segera melangkah ke anak tangga ketiga. Energi unsur abadi dari seluruh 108 meridian melonjak keluar, membentuk satu demi satu pusaran energi unsur abadi. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan pusaran kehendak spiritualnya untuk dengan mudah menaiki tangga pencarian abadi. Mouji tidak melanjutkan menaiki tangga pencarian abadi. Sebaliknya, ia turun dari tangga pencarian abadi. Mouji belum pernah menaiki tangga pencarian abadi sebelumnya, jadi dia tentu tidak tahu bahwa kultifator lain harus menaiki tangga pencarian abadi sekaligus. Jika mereka menaikinya untuk kedua kalinya, tekanannya akan berlipat ganda. Namun kini, dia merasa cukup percaya diri untuk menaiki tangga pencarian keabadian dan memasuki dunia keabadian. Alasan dia turun adalah karena dia masih memiliki beberapa hutang yang belum dia lunasi. Pertama, dia ingin membunuh Laukai untuk membalas dendam atas Kou Yuan. Kedua, dia ingin menemukan Master Puzi. Apakah Master Puzi mengkhianati tim atau tidak, dia harus menanyakannya secara langsung. Selain itu, dia menduga bahwa para kultifator yang dikirim oleh dunia abadi ke kota Yingbian seharusnya telah memperbaiki susunan transfer selama kurun waktu ini. Dia, Mouji, bukanlah orang yang akan pergi setelah menderita kekalahan. Bahkan jika dia ingin pergi, dia ingin menghancurkan kota Yingbian sekali lagi. Jika dia bisa menghancurkan kota Yingbian satu kali, maka dia bisa menghancurkannya dua kali. Setelah menuruni tangga pencarian abadi, Mouji melemparkan setumpuk kristal abadi dan mulai menyerbu menuju tahap surgawi abadi tingkat lanjut. Saat ia mencapai lingkaran besar tahap abadi surgawi, ditambah dengan domain pusaran airnya sendiri yang unik, ia akan mampu menghabisi seorang kultifator tahap abadi emas seperti Luo Yun dalam waktu sesingkat mungkin. 493. Mouji baru berada di tahap surgawi abadi tingkat menengah, dan semua 108 meridiannya telah terbuka. Pada saat ini, dia tanpa kendali menggunakan setumpuk besar kristal abadi bermutu tinggi untuk berkultifasi, dan energi spiritual abadi di sekitarnya terkumpul dengan kecepatan yang luar biasa. Energi spiritual abadi yang diekstraksi dari kristal abadi tingkat tinggi membentuk pusaran air satu demi satu, seperti domain pusaran air Mouji, karena semuanya diserap oleh Mouji. Hanya dalam waktu setengah tahun, kultifasi Mouji meningkat dari tahap surgawi abadi tingkat menengah ke tahap surgawi abadi tingkat lanjut, lalu ke puncak tahap surgawi abadi. Hampir tidak ada stagnasi, dan dia tidak menggunakan pil abadi apapun selama periode ini. Saat kultifasinya stabil di puncak tahap abadi surgawi, Mouji berhenti berkultifasi. Dia masih merasa sedikit emosional. Awalnya, dia telah meramu setumpuk besar pil abadi, sehingga dia bisa menggunakannya ketika dia menemui hambatan dalam kultifasinya. Mouji telah belajar dari kesalahannya. Dulu ketika dia mengalami kesengsaraan petir surgawi abadi, jika bukan karena buah abadi debu jatuh, dia pasti akan gagal. Oleh karena itu, sebelum kultifasi ini, ia secara khusus menyiapkan setumpuk pil abadi kualitas rendah. Dia tidak menyangka bahwa setelah menyiapkan begitu banyak pil abadi, dia ternyata tidak membutuhkannya. Jalur kultifasi meridian memang sesuatu yang bahkan dia tidak bisa pahami. Kalau saja dia berada di dunia abadi, Mouji bahkan sudah bersiap untuk menyerbu ke tahap abadi emas. Namun, pada saat ini, Mouji tidak berani melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan adegan para dewa emas itu dicabik-cabik menjadi beberapa bagian oleh hukum langit dan bumi. Menyerang ke tahap dewa emas di sini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke kota Yingbian. Akan lebih baik jika susunan pemindahan dari kota Yingbian ke dunia abadi telah dibangun kembali, dan seorang penjaga istana baru telah ditunjuk. Hanya dengan cara inilah dia dapat dengan senang hati membuat kekacauan lagi. Sayangnya, metodenya masih terlalu sederhana. Sekarang setelah dia memiliki pusaran domain kehendak spiritual unsur abadi, serangan terkuatnya hanyalah domain cruising fish dan spatial imprisonment. Sampai sekarang, Half Moon Halbert miliknya masih memiliki bayangan Nirvana Polsado di dalamnya. Dia tidak memiliki secret art Halbert lengkap miliknya. Walaupun metodenya terlalu sederhana, itu seharusnya cukup untuk menangani kota Yingbian. Tepat saat Mowuji melangkah keluar dari pusaran air hitam, dia merasakan gelombang kejut dahsyat menyapu ke arahnya. Getaran hebat ini saja sudah cukup untuk membuat Mowuji, yang sudah berada di puncak tahap surgawi abadi, merasa seolah-olah tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Ia menduga bahwa jika ia tinggal lebih lama lagi, tubuh jasmaninya akan hancur total. Cepatlah kembali. Mowuji bahkan tidak berpikir dua kali saat dia berbalik dan memasuki pusaran air hitam itu. Namun, pusaran hitam itu menghilang tanpa jejak begitu Mowuji keluar. Berdasarkan pengalaman Mowuji, dia tahu bahwa jika dia ingin masuk lagi, dia harus menunggu satu hari lagi. Ledakan. Gelombang energi unsur yang kuat melonjak, menghancurkan mutiara pencegah air milik Mowuji. Energi unsur abadi yang kuat dan tekanan mendarat di tubuh Mowuji. Mowuji memuntahkan setegup darah di tempat, dan jatuh kebebatuan di dasar sungai. Sungguh seni sakral yang kuat. Mowuji sangat terkejut. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah melihat seni sihir yang begitu mengerikan. Bahkan sebelum dia melihat orang-orang bertarung, gelombang kejut dari pertempuran itu hampir membunuhnya. Atau lebih tepatnya, jika bukan karena saluran vitalitasnya, dia pasti sudah terbunuh. Peng-peng. Seperti dua gunung yang jatuh dari langit, air sungai di sekitarnya tersapu oleh aura domain yang tak terbatas. Dua sosok muncul dalam kehendak spiritual Mowuji. Salah satunya adalah biarawati tahu berjubah kuning. Mowuji tidak dapat melihat wajahnya, ia hanya dapat melihat debu giyok putih di sekelilingnya. Debu giyok putih itu seperti dunia yang bulat, dan memiliki kendali penuh atas sekelilingnya. Di seberang biarawati tahu itu ada seorang pria berwajah hitam. Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari neraka, seluruh tubuhnya hitam pekat. Energi yin yang tak tersentuh merembes keluar dari tubuhnya, dan auranya tidak lebih lemah dari biarawati tahu itu. Likinggu, mari kita lihat kemana kau bisa lari hari ini. Matilah untukku. Suara pria berwajah hitam itu serak. Sambil berteriak, dia mengulurkan tangan hitamnya dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Gu Jiu Si, kau tidak punya kemampuan untuk membuatku pergi. Biarawati tahu berjubah kuning itu mencibir. Namun, dia hanya mengatakan setengah kalimat sebelum berseru. Gu Jiu Si, kau benar-benar berani menggunakan cahaya yin yang. Apa kau gila? Hahaha. Pria berwajah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, itulah cahaya yin yang. Satu yin, satu yang. Kau yang mati, atau aku yang mati? Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, maka aku akan mengakhiri hidupku sendiri di sini. Energi mematikan yang dahsyat menyapu. Bagaimanapun juga, Mou Ji adalah leluhur sebuah sekte. Saat dia merasakan energi ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Yin yang radians milik Gu Jiu Si sebenarnya adalah jurus yang pasti akan membunuh. Dengan kata lain, antara dia dan Biarawati tahu berjubah kuning, salah satu dari mereka pasti akan mati. Langkah ini bagaikan pedang bermata dua. Entah dia yang mati, atau lawannya yang mati. Roda ikan yin yang itu membekas dalam pikiran Mou Ji. Di bawah luka-lukanya yang parah, Mou Ji benar-benar menutup matanya. Tiba-tiba dia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Ledakan. Energi ganas itu kembali menyapu. Mou Ji yang memejamkan matanya, terlempar lagi. Tulang-tulang di tubuh Mou Ji terkoyak inci demi inci. Energi mematikan yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuh Mou Ji. Saat Mou Ji mendarat di dasar sungai, Biarawati tahu berjubah kuning dan pria berwajah hitam telah menghilang. Pada saat ini, Mou Ji sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Matanya tertutup rapat saat ia berbaring di dasar sungai tak bernyawa yang sunyi-senyap. Waktu berlalu dengan lambat, pasir dan batu di dasar sungai tak bernyawa perlahan menutupi tubuh Mou Ji yang tak bernyawa. Pada saat ini, saluran vitalitas Mou Ji masih terus-menerus memberi nutrisi pada kekuatan hidup Mou Ji. Meridian Mou Ji yang awalnya tidak bernyawa mulai berputar secara terbalik. Saluran penyimpanan rohnya mulai memperbaiki lautan kesadarannya yang hancur. Saluran penyimpanan unsurnya mulai memperbaiki meridiannya yang rusak. Pertarungan antara dua ahli yang tak tertandingi di dasar sungai tak bernyawa hanya membutuhkan satu gerakan. Gelombang kejut dari pertarungan itu membunuh Mou Ji. Tidak hanya membunuh Mou Ji, tetapi juga menghancurkan meridian dan lautan kesadaran Mou Ji. Kalau bukan karena metode kultivasi meridian Mou Ji, dan saluran vitalitasnya, saluran penyimpanan unsurnya, dan saluran penyimpanan rohnya, dia pasti sudah mati. Meskipun kekuatan hidup Mou Ji perlahan dipulihkan, dan meridian serta lautan kesadarannya telah sembuh sepenuhnya, Mou Ji masih belum terbangun. Dalam penaknya, hanya ada jejak serangan pria berjubah hitam itu. Jejak tangan Yin yang itu sebenarnya mengandung kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian ruang itu sepenuhnya terbentuk dalam suatu batas, yang memisahkan ruang itu menjadi dua ekstrim. Satu sisi adalah kehidupan, sisi yang lain adalah kematian. Tidak, seharusnya satu pikiran adalah kehidupan, dan pikiran yang lain adalah kematian. Pada saat ini, saluran wahyu Mou Ji mulai beredar dengan cepat. Semua kehendak dan wawasan Mou Ji disempurnakan di dalam saluran wahyu Mou Ji miliknya. Setelah beberapa saat, Mou Ji tiba-tiba berdiri. Matanya seperti kilat saat dia mengangkat tangannya dan menggambar jejak Yin yang Tai Chi di udara. Air di dasar sungai tak bernyawa juga terdorong keluar oleh gerakan Mou Ji. Boom! Aura kematian memenuhi seluruh ruangan. Seolah-olah jiwa, daging, dan darahnya telah tersedot keluar. Mou Ji merasa seluruh tubuhnya menjadi kosong. Kemauan spiritualnya dan energi unsur abadi sedang dihisap keluar dari tubuhnya. Dasar sungai tak bernyawa tiba-tiba memiliki kekuatan hidup tambahan. Tidak, harus dikatakan bahwa kekuatan hidup sungai tak bernyawa telah dipindahkan ke satu tempat, sementara tempat lainnya dipenuhi dengan aura kematian. Aura kematian ini tidak memiliki tempat untuk eksis, jadi ia langsung memasuki tubuh Mou Ji. Dalam sekejap, tubuh Mou Ji dipenuhi dengan aura kematian yang tak terbatas. Pada saat ini, dia sudah mati. Setelah itu, saluran vitalitasnya mulai bersirkulasi secara terbalik, sepenuhnya menghilangkan aura kematian dan mengubahnya menjadi kekuatan kehidupan. Sekarang aku mengerti. Mou Ji bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah kehampaan. Dia telah memahami gerakan ini dari cahaya yin yang milik pria berwajah hitam itu. Gerakannya ini bahkan lebih mendalam daripada cahaya yin yang milik pria berwajah hitam itu, gerakan ini dipenuhi dengan kehendak hidup dan mati. Begitu gerakan ini dilepaskan, pasti ada satu orang yang hidup dan satu orang yang mati. Di masa depan, jurus ini akan disebut roda kehidupan dan kematian. Suara Mou Ji dipenuhi dengan keyakinan dan kepahlawanan yang kuat. Ini adalah seni sakral kedua yang telah ia pahami, roda kehidupan dan kematian. Jika orang lain menggunakan roda kehidupan dan kematian, itu akan menjadi yang paling berbahaya. Ini karena gerakan ini akan membunuh atau membunuh diri sendiri. Namun, Mou Ji tidak berada dalam situasi seperti itu. Dia memiliki saluran vitalitas dan roda kehidupan dan kematian yang merupakan pilihan utama antara hidup dan mati. Dia pasti akan memilih hidup. Ada juga biarawati taois berjubah kuning dan pria berwajah hitam. Seni sakral mereka jelas jauh melampaui dewa emas biasa. Mou Ji yakin bahwa mereka tidak memiliki jimat peraturan apapun. Bahkan tanpa jimat pengatur, para ahli seperti itu masih bisa muncul di dasar sungai tak bernyawa. Jelas, kultivasi kedua orang ini telah melampaui batas hukum langit dan bumi. Namun, Mou Ji sudah mulai menaruh dendam terhadap kedua orang ini. Meskipun roda kehidupan dan kematiannya dipahami dari cahaya yin yang milik pria berwajah hitam itu, Mou Ji bukanlah orang bodoh. Setelah cahaya yin yang dari lelaki berwajah hitam itu dilepaskan, antara lelaki berwajah hitam dan biarawati tau berjubah kuning, salah satu di antara mereka pasti akan mati. Kenyataannya, kedua orang berkulit tebal ini telah menyerap aura kematian ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, yang mati adalah semut yang sama sekali tidak ada hubungannya seperti dirinya. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki saluran vitalitas, dia, Mou Ji, akan menjadi penggantinya. Suatu hari, dia pasti akan melunasi hutangnya kepada kedua orang ini. 494. Kota Yingbian Sebagai kota terbesar di sudut Yongying, dan juga simbol dunia abadi di sudut Yongying, ini selalu menjadi tempat paling makmur di sudut Yongying. Meskipun seorang kultifator dari domain setengah abadi telah menghancurkan susunan pertahanan mereka belum lama ini, bagi kota Yingbian, kerugiannya tidak terlalu besar. Sejak terakhir kali formasi pertahanan kota Yingbian dihancurkan, formasi itu telah disesuaikan kembali. Pada saat ini, formasi pertahanan kota Yingbian adalah formasi abadi kelas 3 yang sebenarnya. Formasi ini bukan lagi sesuatu yang tampak mencolok di permukaan. Di luar barisan pertahanan kota Yingbian, ada poster besar yang sedang dicari. Di poster itu tertulis, ahli dari Half Immortal Domain, Mo Uji, dicari. Orang ini biadab dan kejam. Dia telah membunuh penjaga kota Yingbian Luojun di sudut Yongying, dan bahkan merampok serta membunuh manajer Sekte 7 Asap He Junhu, serta Han Siki. Selain itu, orang ini juga membunuh lebih dari 100 kultifator surgawi abadi dari sudut Yongying. Setiap pembudidaya yang memperoleh informasi tentang orang ini akan diberi imbalan besar. Termasuk 5.000 batu kisi abadi dan 100.000 kristal abadi tingkat menengah. Hadiah untuk menangkap orang ini adalah 100.000 batu kisi abadi, 500.000 kristal abadi tingkat tinggi, peralatan abadi ofensif tingkat 3, peralatan abadi terbang tingkat 3, pil abadi debu jatuh. Hadiah sebesar itu membuat orang lupa akan kebaikan hati orang lain. Tidak peduli seberapa besar hadiahnya, hingga kini, tak seorang pun datang ke kota Yingbian untuk memberikan kabar apapun tentang Mo Uji. Hampir semua orang tahu bahwa berita bahwa Mo Uji membunuh Luojun dengan serangan diam-diam adalah kebohongan besar. Mo Uji berjuang memasuki kota Yingbian di siang bolong. Di bawah pengawasan publik, ia menggunakan metodenya sendiri untuk membunuh Luojun. Tidak ada tanda-tanda serangan diam-diam yang terlibat. Pada saat ini, seorang kultifator berjubah biru tiba di luar kota Yingbian. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bola kristal yang dicari yang tergantung di luar kota Yingbian dan berkata dengan lemah, hanya 100.000 batu kisi abadi dan mereka ingin menangkapku. Kota Yingbian ini tampaknya meremehkanku. Di luar kota Yingbian, para kultifator berjalan ke sana kemari. Seseorang berdiri di luar kota Yingbian dan melihat bola kristal pesanan yang dicari. Ia bahkan berani mengatakan bahwa ia dicari hanya karena 100.000 batu kisi abadi. Hal ini langsung terlihat oleh para kultifator di sekitarnya. Banyak kultifator bahkan tidak perlu membandingkan gambar pada bola kristal untuk berseru. Kamu adalah Mouji. Benar sekali, aku Mouji. Jika ada yang ingin menangkapku, cepatlah. Mouji melambaikan tangannya dan Half Moon Halbert muncul di tangannya. Beberapa kultifator yang mengenali Mouji segera menundukkan kepala. Bukan saja mereka tidak bergerak, para kultifator yang awalnya ingin memasuki kota Yingbian pun buru-buru berbalik dan pergi. Tidak perlu bicara soal menyerang Mouji. Di alun-alun kota Jin Yun, lebih dari 100 dewa surgawi dan seorang ahli dewa emas menyerang Mouji, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Mouji. Pada akhirnya, Mouji bahkan berjuang menuju kota Yingbian dan membunuh penjaga istananya. Selama seseorang tidak bodoh, tidak ada seorang pun yang akan mengambil inisiatif menyerang Mouji. Batu kisi abadi dan kristal abadi keduanya adalah barang bagus, dan pil abadi debu jatuh adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Namun, setelah berkultifasi ke tahap surgawi abadi, berapa banyak dari mereka yang akan menjadi idiot. Perintah pencarian ini sudah keluar selama tiga tahun, tetapi tidak ada berita tentang Mouji sama sekali. Penjaga istana kota Yingbian juga tidak pernah mengeluarkan perintah pencarian untuk Mouji. Siapa yang tidak tahu bahwa dia tidak akan memiliki kehidupan untuk menghabiskan semua ini? Melihat tidak ada yang berani menyerangnya, Mouji mencipir. Tombak hijau di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya tombak sepanjang 30 meter. Ledakan, cahaya tombak itu langsung menghancurkan beberapa bola kristal, dan susunan abadi kelas tiga juga mulai bergetar hebat. Mouji tidak berhenti. Tombak hijau di tangannya terus-menerus menebas keluar. Garis-garis cahaya tombak yang panjangnya puluhan meter terus-menerus mengenai tempat yang sama. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, retakan lain muncul pada susunan pertahanan kelas tiga ini, yang telah menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat susunan pertahanan itu, ia akan tetap hancur di hadapan ahli seperti Mouji, yang ahli dalam susunan pertahanan. Bagi kami para kultifator, kami harus berkultifasi hingga ketingkat seperti itu. Hanya dengan begitu kami dapat mengangkat kepala dengan tegak. Para penonton di luar kota Yingbian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mereka melihat kehebatan Mouji. Berapa banyak orang yang bisa seperti dia, membunuh Dewa Emas sebagai Dewa Surgawi, dan bahkan menyeberangi jurang abadi seorang diri. Kudengar bahkan Dewa Suan mungkin tidak dapat menyeberangi jurang dewa, tetapi Dewa Bumi berhasil melakukannya. Akan aneh jika itu sederhana. Pelankan suaramu, jangan biarkan para ahli di kota Yingbian mendengar kita. KK, apakah menurutmu masih ada ahli di kota Yingbian setelah orang ini datang? R. Teman Dao benar. Lebih jauh lagi, beberapa kultifator surgawi abadi tahap awal mengepalkan tangan mereka erat-erat, darah mereka mendidih. Orang lain mungkin tidak mengenali Mouji, tetapi mereka semua mengenalinya. Ini karena mereka semua berasal dari wilayah setengah abadi. Seorang kultifator setengah bayam menghela nafas, dulu di Half Immortal Domain, Mouji sudah begitu kuat sehingga bahkan Dao Lord Guangkuan tidak berani melakukan apapun padanya. Menurutku dia terlalu sombong. Sekarang, saya akhirnya tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Sayang sekali aku terlalu lemah. Kalau tidak, aku pasti akan menggunakan harta sihirku untuk membantu saudaramu menghancurkan barisan pertahanan kota Yingbian, dan membunuh orang untuk masuk ke kota Yingbian. Setiap kultifator di kota Yingbian berutang budi kepada saudaramu. Jika bukan karena dia, kita bahkan tidak akan bisa menggunakan susunan transfer untuk datang ke sini. Half Immortal Domain terus-menerus runtuh, dan jika kita tidak datang, cepat atau lambat kita pasti sudah jatuh ke dalam Immortal Chasm. Kaca. Setelah Mouji memancarkan cahaya tombak lainnya, retakan pada susunan pertahanan akhirnya melebar, dan gerbang kota Yingbian muncul di depan semua orang. Teman tahu mana yang tidak puas dengan kota Yingbian ku, dan ingin menyerang kota Yingbian ku. Sebuah suara berat terdengar. Setelah itu, seorang pria berwajah putih mendarat di luar kota Yingbian. Setelah pria berwajah pucat itu mendarat, sekitar selusin orang lainnya dengan cepat mendarat. Mouji melihat ke arah orang-orang ini. Termasuk pria berwajah putih itu, setidaknya ada empat kultifator Golden Immortal, dan lebih dari sepuluh ahli Heavenly Immortal tingkat lanjut. Laukai dan kultifator berjubah merah, yang lolos dari tangannya tahun itu, juga ada di antara mereka. Hal ini membuat Mouji sangat puas. Dari kelihatannya, dia tidak perlu mencari Laukai. Hari ini, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Laukai. Dia tidak hanya akan membalas dendam untuk Kou Yuan, dia juga akan membantu kakak senior King Ru melampiaskan amarahnya. Chang Luo, Mouji. Mouji membuka tangannya, dan Half Moon Halbert mendarat di sampingnya. Chang Luo adalah tempat kelahirannya di bumi, dan itu hanyalah sebuah kota kabupaten kecil. Teman Dao Chang Luo, Kota Ying Bianku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau menyerang kota Ying Bianku? Wajah pria berwajah putih itu sedikit jelek. Kekuatannya paling mirip dengan Luo Jun. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan Mouji. Luo Jun, Han Ziki, dan Hongju, tiga dewa emas, menyerang pada saat yang sama, tetapi dua dari mereka dibunuh oleh Mouji. Sekarang, entah itulah Okai atau Hongju, mereka bukanlah orang yang bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia bahkan mendengar bahwa Mouji tidak takut dengan pertempuran kelompok. Jika dia, Bi Kang, bertarung dengan Mouji, dia pasti bisa mengikuti jejak Luo Jun. Meski amarahnya tak terkira, Bi Kang tetap harus menahan amarahnya. Sayangnya, ini bukan dunia abadi. Jika ini adalah dunia abadi, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Di dunia abadi, seorang kultifator surgawi abadi berani bersikap begitu arogan terhadapnya. Akan aneh jika dia membiarkannya begitu saja. Tentu saja, Mouji tahu mengapa pihak lain menambahkan Chang Luo di depan Daofrenmo. Dia hanya berpura-pura mati. Dia terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Seluruh tubuhnya menerkam ke arah Lao Kei yang perlahan mundur. Pada saat yang sama, dia meninju, kamu benar-benar berani memberiku hadiah. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Dibandingkan saat pertama kali datang ke kota Ying, kemudian, kekuatan Mouji telah meningkat berkali-kali lipat. Namun, Mouji tetap memutuskan untuk membunuh Lao Kei terlebih dahulu. Energi api yang sangat panas menyapu. Keempat dewa emas secara bersamaan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mereka semua tahu bahwa Mouji tidak memiliki wilayah kekuasaan. Sekarang Mouji tiba-tiba menyerang, mereka pertama-tama akan menggunakan domen susun mereka untuk menjebak Mouji, lalu melukai Mouji dengan parah. Akan tetapi, saat mereka berempat memperluas wilayah kekuasaannya, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mouji tidak hanya memiliki domen, domen Mouji juga sangat aneh. Domen itu mengandung energi pusaran air yang kuat. Ledakan, 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 beberapa dewa emas, yang tidak pernah bersentuhan dengan domen pusaran air, langsung dirobek-robek oleh domen Mouji. Hongju yang berjubah merah mundur dengan panik. Dia pernah bertarung dengan Mouji sebelumnya, jadi dialah orang yang paling menyadari kekuatan Mouji. Pada saat ini, kekuatan serangan Mouji menjadi beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Dia yakin bahwa bahkan jika keempat dewa emas bekerja sama, mereka hanya akan mampu bertahan melawan Mouji. Masih ada prasyaratnya, yaitu bekerja sama. Kenyataannya, dia tahu lebih dari siapapun bahwa mereka berempat tidak dapat bekerja sama. Dia, Hongju, tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Mouji. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, jimat regulasinya mungkin masih akan hancur setelah menahan Mouji. Apakah Mouji seorang kultifator surgawi abadi biasa? Saat Hongju mundur, domain abadi emas yang telah dihancurkan oleh Mouji menjadi semakin lemah. Bikang mengerutu sambil mengeluarkan harta ajaibnya, tombak ular ekor macan tutul. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyerang Mouji, energi mengerikan dan membara itu meledakkan terowongan spasial. Di dalam terowongan itu, ada kekuatan pengikat yang kuat mengalir deras. Ini adalah domain pertama. Bikang menatap dengan kaget ke arah terowongan panas yang memanjang dari wilayah pusaran air Mouji. Ia merasakan rasa takut dan gentar. Jika dia berada di dunia abadi, dia masih bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan melawan pukulan ini. Namun di sini, dia hanya akan mencari kematian jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mengapa seorang kultifator surgawi abadi yang menentang surga datang ke sudut Yongying? Bahkan di dunia abadi, tidak banyak kultifator surgawi abadi yang dapat menandingi orang ini. Bahkan Bikang secara tidak sadar mundur, sementara kultifator golden immortal lainnya melindunginya. Mengenai penyelamatan Laukai, dia tidak akan menggunakan hidupnya untuk mengjilat pengurus asosiasi pedagang yang memiliki hubungan biasa dengannya. Kaca Wilayah kekuasaan Laukai mulai hancur berkeping-keping di bawah tumpukan tinju penghancur wilayah kekuasaan Mouji dan wilayah pusaran air. Aura kematian menyelimuti dirinya. Laukai ketakutan setengah mati. Hanya ada satu penyesalan di hatinya, penyesalan karena ia terus tinggal di kota Yingbian. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan orang-orang dari dunia abadi tidak akan pernah menyangka bahwa Mouji akan kembali untuk membunuhnya. Kakak Bi, selamatkan aku. Pada saat ini, Laukai tidak peduli dengan hal lain. Saat ia dengan panik mencoba melepaskan diri dari domain yang menumpuk, ia memohon bantuan dari Bikang. Wajah Bikang berubah jelek. Tentu saja, dia tidak akan pergi dan menyelamatkan Laukai. Kekuatan Mouji membuatnya tahu bahwa informasi yang dia dapatkan dari Laukai dan Hongju semuanya palsu. Kekuatan Mouji jauh lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Jika dia pergi, dia hanya akan mencari kematian. 495 Kaca Laukai tidak lagi peduli dengan jimat regulasi. Energi unsur abadinya melonjak dengan ganas, dan bahkan darah vitalnya mulai terbakar. Akan tetapi, sebelum dia bisa melepaskan diri dari pukulan Mouji, jimat regulasinya langsung hancur. Bang! Kabut darah melintas. Laukai, seorang kultifator golden immortal, telah berubah menjadi setumpuk kabut darah. Tidak diketahui apakah Laukai terbunuh oleh Tinju Mouji, atau apakah hukum langit dan bumi menghancurkannya berkeping-keping. Angin Tinju Mouji menyapu, tetapi Tinju penghancur domain yang ganas tidak menghilang. Sebaliknya, itu menghasilkan lingkaran riak spasial. Huala, ketika Tinju Mouji ditarik sepenuhnya, susunan abadi kelas 3 yang dihancurkan Mouji langsung runtuh. Meskipun dia tahu bahwa Mouji menarik Tinjunya dengan sengaja untuk menghancurkan barisan pertahanan kota Yingbian, Bi Kang tidak menyerang. Hatinya terasa seperti direndam dalam air es. Dia baru saja melihat dengan jelas kekuatan Mouji. Dia yakin bahwa bahkan di dunia abadi, Laukai mungkin bukan tandingan Mouji. Laukai memang punya rencana cadangan, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Mouji tidak punya. Setidaknya jurus andalannya, hujan pedang petir, belum digunakan. Mouji meraih cincin penyimpanan Laukai, dan pada saat yang sama, dia menatap Bi Kang dengan tenang. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena Bi Kang juga tidak menyerang. Kalau saja Bi Kang berani menyerang saat dia sedang membunuh Laukai, Half Moon Halbert miliknya pasti sudah hancur. Dia tidak punya permusuhan dengan Bi Kang. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh, tetapi untuk menunjukkan kekuatannya. Teman Daomo, aku adalah penjaga istana kota Yingbian saat ini, Bi Kang. Keduanya adalah teman Dao Huming dan teman Dao Hongju dari wilayah abadi Yongying. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman, Aku penasaran apakah kita bisa membicarakan hal ini di rumah bangsawanku. Bi Kang melihat bahwa Mouji tidak menyerang setelah membunuh Laukai, jadi dia menyimpan harta ajaibnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan dua dewa emas lainnya kepada Mouji. Setelah itu, dia diam-diam menyampaikan pesan kepada Mouji, Dao Fren Mo, aku yakin kamu bukan orang yang impulsif. Jika kita bisa duduk dan berbicara, aku punya sesuatu yang akan memuaskan Dao Fren Mo. Mouji tidak langsung menjawab Bi Kang. Sebaliknya, dia menatap Hongju yang mundur dan berkata dengan dingin, Jika kau berani mundur lebih jauh lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Apakah kau percaya padaku? Hongju, yang awalnya mundur, mendengar kata-kata Mouji dan wajahnya langsung memucat. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata dengan lemah, Seni sakral Dao Fren Mo jauh lebih kuat dari milikku. Aku yakin kau bisa membunuhku, Hongju. Mouji lalu berkata pada Bi Kang, Teman Dao Bi Kang, tolong tunggu sebentar. Dengan itu, Mouji melangkah ke dalam kota dan meninju sekali lagi. Ledakan. Turbulensi spasial mengalir ke segala arah. Susunan transfer yang baru saja selesai di kota Yingbian ke dunia abadi sekali lagi hancur berkeping-keping oleh tinju Mouji. Dengan lambayan tangannya, Mouji menghancurkan susunan transfer yang mengarah ke domain setengah abadi. Setelah melakukan hal itu, Mouji mendarat di hadapan Bi Kang dan mengulurkan tangannya. Teman Dao Bi Kang, kau bisa memimpin jalan sekarang. Setelah mengatakan ini, Mouji tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata dengan suara yang jelas, Di masa depan, Jika ada yang berani berteriak tentang membunuh para kultifator dari Half Immortal Domain, Aku akan meninjunya. Aku akan kembali ke kota Yingbian untuk ketiga kalinya. Mulut Bi Kang berkedut. Dia hanya bisa mendesah pelan dalam hatinya saat dia membawa Mouji menuju rumah bangsawan. Meskipun Hongju sudah tidak sabar untuk pergi, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa mengikuti Mouji menuju rumah bangsawan. Hahaha, memuaskan? Ini benar-benar memuaskan. Saat Mouji pergi, Seorang kultifator dewa surgawi tahap awal di luar kota Yingbian mulai tertawa terbahak-bahak. Melihat para kultifator di sekitarnya menatapnya, Kultifator surgawi abadi yang tertawa ini tidak menahan diri dan berkata, Benar sekali, Saya dari domain setengah abadi. Tindakan teman Daomo hari ini telah membuatku kagum dan hormat. Kalau aku tidak menonjolkan diri untuk mendukung saudaramu, Aku tidak akan bisa berpikir jernih. Jika ini terjadi di lain waktu, Jika ada yang berani mengatakan bahwa dia berasal dari domain setengah abadi, Dia akan langsung dikepung dan dikirim ke kota Yingbian. Namun pada saat ini, Setelah kultifator ini tertawa terbahak-bahak, Para kultifator di sekitarnya bersikap seolah-olah mereka tidak melihat apapun, Dan membiarkan kultifator domain setengah abadi ini melakukan apapun yang diinginkannya. Mo Wu Ji, Orang yang kejam ini, Membunuh manajer serikat buruh Helian, Lau Kei dalam satu gerakan, Menghancurkan barisan pertahanan kota Yingbian dengan satu tombak, Dan menghancurkan barisan pemindahan dari kota Yingbian ke dunia abadi dengan satu pukulan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Penjaga istana kota Yingbian menyambutnya di rumah bangsawan itu Tanpa berani mengeluarkan kentut sedikitpun. Berurusan dengan seorang kultifator domain setengah abadi di sini bukanlah hal yang mudah. Semua orang masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Di pintu masuk rumah bangsawan kota Yingbian, Mo Wu Ji berhenti. Bi Kang mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji dan berkata, Saudara Mo, saya, Bi Kang, sangat mengagumi para jenius. Daoyou Mo adalah seorang jenius di antara para jenius. Saya dengan tulus mengundang Daoyou Mo ke rumah bangsawan untuk berdiskusi. Perkataan Bi Kang bukanlah kebohongan. Mo Wu Ji mampu menghancurkan susunan pertahanan kota Yingbian dalam waktu yang singkat. Orang bisa membayangkan bahwa Mo Wu Ji pastilah seorang ahli susunan Dao. Mo Wu Ji bahkan mungkin mampu memasang susunan abadi kelas 3 sendiri. Melawan ahli Dao susunan seperti itu, jika dia, Bi Kang, ingin menggunakan susunan untuk menjebak Mo Wu Ji, dia sama saja dengan mencari kematian. Mo Wu Ji mencibir, Entah kau tulus atau tidak, aku, Mo Wu Ji, tidak pernah peduli. Aku juga tidak takut kau berani bertindak melawanku. Sejujurnya, saat ini saya memegang kacang kedelai tanpa wajan untuk menggorengnya. Jika Anda ingin berkomplot melawan saya, maka itulah yang saya inginkan. Bi Kang sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Mo Wu Ji dengan, memegang kacang kedelai tanpa wajan untuk menggorengnya. Dia menduga bahwa Mo Wu Ji mungkin tidak punya alasan untuk bertindak melawannya. Mo Wu Ji sangat ganas sehingga bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya. Dia jelas tidak bisa membiarkan Mo Wu Ji mencari alasan untuk bertindak melawannya. Teman Daomo pasti bercanda. Bi Kang memaksakan senyum dan mengepalkan tinjunya. Mo Wu Ji membenci senyum munafik Bi Kang. Kalau saja dia tidak tahu bahwa meskipun dia membunuh Bi Kang, akan ada Bi Kang yang lain, dia tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Lagi pula, mengancam seorang Bi Kang saja sudah cukup membuat orang ini takut. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku akan memberimu waktu setengah dupa untuk melepaskan semua kultifator dari domain setengah abadi. Kalau tidak, aku akan melakukannya sendiri, kata Mo Wu Ji acuh tak acuh. Bi Kang mengepalkan tangannya, Dao Fren Mo, tenang saja. Setelah aku tahu ini salah paham, aku akan bersiap melepaskan semua kultifator dari Half Immortal Domain. Kehendak spiritual Mo Wu Ji mendeteksi pesan yang dikirim oleh Bi Kang. Tak lama kemudian, kehendak spiritualnya mendeteksi bahwa banyak kultifator telah dibebaskan. Ada sepuluh dari mereka yang pernah dia lihat sebelumnya di Half Immortal Domain. Dari kelihatannya, Bi Kang tidak berani berpura-pura. Pimpin jalan. Ekspresi Mo Wu Ji menjadi tenang saat dia berkata pada Bi Kang. Beberapa menit kemudian, Bi Kang dan tiga dewa emas lainnya sudah duduk di ruang tamu rumah bangsawan itu. Teman Dao Mo, silakan minum teh. Seorang kultifator wanita cantik menyajikan secangkir teh spiritual kepada Mo Wu Ji. Bi Kang berinisiatif mengundang Mo Wu Ji untuk minum teh. Mo Wu Ji tidak mempermasalahkannya, dia menghabiskan teh abadi itu dalam sekali teguk. Setelah itu, dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan lugas, Kastelan Bi, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika aku puas dengan tiga syaratmu, aku akan pergi. Jika aku tidak puas, maka aku akan mencari jawabanku sendiri yang memuaskan. Saya tidak suka tawar-menawar, dan saya tidak punya kebiasaan tawar-menawar. Kata-kata Mo Wu Ji sangat berlebihan. Dia memberi mereka kesempatan untuk berdamai. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka semua. Tinju Bi Kang terkepal begitu erat hingga hampir pecah. Dia sedikit menyesal karena tidak meracuni teh spiritual itu. Setelah bersusah payah, Bi Kang akhirnya bisa meredakan amarahnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan nada yang lembut. Pertama-tama, di masa mendatang, kami bertiga tidak akan mengeluarkan perintah pencarian untuk para kultifator dari Half Immortal Domain. Namun, bahkan jika kalian membunuh kami yang sedikit, kami tidak berhak mengatakan bahwa yang lain tidak boleh dicari. Mo Wu Ji tahu bahwa Bi Kang hanyalah seorang penjaga istana yang diturunkan. Sungguh mengagumkan bahwa ia mampu melakukan hal ini. Pandangannya tertuju pada Hu Ming dan Hong Ju. Melihat tatapan Mo Wu Ji tertuju pada mereka, Hu Ming dan Hong Ju bergegas berkata, kami akan mengikuti jejak Kastelan Bi. Kata-kata Kastelan Bi adalah niat kami. Mo Wu Ji menganggup dan menatap Bi Kang lagi. Bi Kang menghela nafas lega saat melihat Mo Wu Ji tidak banyak bicara tentang kondisi ini. Ia melanjutkan, Kota Ying Bian Ku akan memberi kompensasi kepada Dao Friend Mo dengan 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Mo Wu Ji mencibir. 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi cukup untuk mengusirnya. Apakah dia mencoba mengusir seorang pengemis? Tampaknya mengetahui bahwa Mo Wu Ji tidak senang, Bi Kang buru-buru menambahkan, teman Dao Mo, sebenarnya, kristal abadi tingkat tinggi sangat sulit didapat bagi kita. Bagaimanapun, ini adalah sudut Yong Ying, bukan dunia abadi yang sebenarnya. Kudengar Dao Yeo Mo suka meramupil. Karena itu, aku menyiapkan beberapa formula pil yang berharga untuk Dao Yeo Mo. Oh, coba aku lihat. Ketika Mo Wu Ji mendengar formula pil itu, ekspresinya berubah. Dia menduga bahwa Bi Kang pasti telah mendengar bahwa dia sedang menawar tungku pil di alun-alun kota Jin Yun. Bi Kang tidak ragu-ragu saat ia mengeluarkan gulungan kulit dan memberikannya kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji memindainya dengan kehendak spiritualnya. Dia tahu bahwa gulungan kulit ini asli dan tidak palsu. Gulungan kulit ini sudah ada setidaknya selama ribuan tahun. Bi Kang tidak akan memiliki kesempatan untuk memalsukannya dalam waktu sesingkat itu. Ada enam hingga tujuh formula pil pada gulungan kulit itu. Mo Wu Ji sudah memiliki dua di antaranya. Ada tiga formula pil yang tidak memiliki banyak nilai. Ini karena salah satunya adalah resep untuk anggur. Yang paling berharga adalah dua formula pil terakhir. Salah satunya adalah pil Suan Crossing dan yang lainnya adalah pil Grisel. Pil Suan Crossing adalah pil abadi tingkat tiga. Itu adalah formula pil bagi Dewa Emas untuk maju ke tahap Dewa Suan. Bagi Mo Wu Ji, formula pil ini sangat berharga. Pil Grisel juga merupakan formula pil tingkat tiga. Formula pil ini digunakan untuk memulihkan energi unsur abadi bagi para kultifator di bawah tahap abadi Suan. Itu juga sangat berharga. Formula pil ini berguna bagiku. Aku setuju dengan syarat ini. Mo Wu Ji menyimpan formula pil itu tanpa basa-basi. Melihat Mo Wu Ji menyetujui syarat kedua, Bi Kang menghela nafas lega. Ia mengeluarkan bola penentuan posisi baru dan memberikannya kepada Mo Wu Ji. Ini adalah reruntuhan raja abadi di wilayah abadi Yong Ying. Setelah aku memperoleh lokasi reruntuhan itu, aku tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Jika Dao Friend mau menyukainya, kau boleh memilikinya. Kehendak spiritual Mo Wu Ji memindai bola kristal itu. Memang ada pegunungan berkabut. Tampaknya ada sungai besar. Mo Wu Ji yakin bahwa Bi Kang pernah ke reruntuhan ini sebelumnya. Selain itu, bola kristal ini adalah benda biasa. Seharusnya banyak orang yang mengetahuinya. 496 Setelah Mo Wu Ji memperoleh formula Pil Suan Crossing dan Pil Drizzle, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Selain itu, membunuh Bi Kang tidak akan mengubah fakta bahwa dunia abadi mengendalikan sudut Yong Ying. Dia tidak bisa tinggal di pojok Yong Ying selamanya. Jika dia ingin pojok Yong Ying benar-benar mandiri, dia harus mengendalikan dunia abadi. Ketanyaannya, ini hanyalah mimpi bagi Mo Wu Ji saat ini. Saat memikirkan hal ini, Mo Wu Ji meraih bola kristal dan berkata, kau telah melewati tiga syarat. Terima kasih banyak, sahabat Daomo. Mulai hari ini, sahabat Daomo akan menjadi tamuku yang paling terhormat, Bi Kang, setiap kali kau memunjungi kota Ying Bianku. Ketika Bi Kang mendengar perkataan Mo Wu Ji, dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak mempunyai niat untuk membunuhnya setelah kesengsaraan ini. Mo Wu Ji tidak peduli dengan kata-kata munafik Bi Kang. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Hong Ju, Hong Ju, kamu sudah tinggal di kota Ying Bian paling lama. Aku perlu menanyakan beberapa hal kepadamu. Hong Ju buru-buru berdiri dan berkata, teman Daomo, jangan ragu untuk bertanya. Hong Ju akan memberitahumu semua yang dia ketahui. Hong Ju adalah dewa emas, tetapi dia sangat menghormati Mo Wu Ji. Bi Kang dan Hu Ming sama sekali tidak meremehkannya. Sekarang Mo Wu Ji sudah sangat kuat, dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Jika mereka tidak menghormatinya, mereka akan mencari kematian. Mo Wu Ji berkata tanpa ekspresi, pertanyaan pertama. Domain setengah abadi menggali batu kisi abadi, terutama untuk domain abadi. Ada juga jenis energi kayu akut di Half Immortal Domain. Jika seseorang tinggal di Half Immortal Domain terlalu lama dan tidak menghilangkan energi ini, orang tersebut secara bertahap akan berubah menjadi kayu oleh energi kayu akut. Kudengar ada pil yang bisa mengatasi energi kayu akut di Half Immortal Domain. Namanya pil pelarut kayu. Saat mengatakan ini, Mo Wu Ji sengaja meninggikan suaranya. Pil pelarut kayu ini membutuhkan seorang pemurni pil berjenis logam untuk meramunya. Aku telah melakukan penelitian di wilayah setengah abadi, dan tidak ada pemurni pil berjenis logam. Saya juga sudah menyelidiki pil-pil ini. Pil-pil ini berasal dari sini. Sekarang katakan padaku, apakah para penyuling pil logam ini ada di kota Yingdian? Ketika Mo Wu Ji meninggikan suaranya, Hong Ju tanpa sadar menggigil. Dia bahkan bisa merasakan niat membunuh Mo Wu Ji. Meskipun dia baru saja duduk, dia sangat terkejut dengan kata-kata Mo Wu Ji sehingga dia berdiri dan mengepalkan tinjunya, teman Dao Mo Benar. Para alkemis unsur logam itu tidak berada di kota Yingdian karena memurnikan pil pelarut kayu akan merusak umur dan saripati darah mereka. Terlebih lagi, penyuling pil berjenis logam sudah sangat langka. Oleh karena itu, Immortal Domain menggunakan berbagai metode untuk mencari penyuling pil berjenis logam di planet kultivasi tingkat rendah. Setelah penyuling pil ini dibawa ke sudut Yong Ying, mereka akan dikirim ke dunia abadi yang sebenarnya untuk dididik. Bahkan Tuan Kota dan saya tidak tahu di mana mereka berada. Hong Ju tidak hanya menjawab pertanyaan Mo Wu Ji, dia bahkan menjawab pertanyaan Mo Wu Ji yang tidak ditanyakan. Saat Mo Wu Ji mendengar jawaban Hong Ju, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menemukan pemurni pil logam di sini. Kata-kata Hong Ju jelas benar. Mo Wu Ji menganggupkan kepalanya, pertanyaan kedua, apakah lingkaran besar dewa bumi dari berbagai galaksi memasuki domain setengah abadi karena dunia abadi? Hong Ju buru-buru berkata, teman Daomo, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Melihat tatapan Mo Wu Ji, Bikang dan Hu Ming buru-buru berkata, teman Daomo, kami juga tidak tahu tentang ini. Mo Wu Ji tidak melanjutkan pertanyaannya. Ia yakin bahwa orang-orang dari kota Yingbian hanyalah semut. Wajar saja jika mereka tidak tahu tentang ini. Pertanyaan ketiga, saya pernah melihat penjara Yong Ying sebelumnya. Tampaknya ada beberapa jenius top yang dipenjara di sana. Apa yang terjadi? Saat Mo Wu Ji menanyakan pertanyaan ini, dia bisa merasakan wajah Hong Ju, Bikang dan kawan-kawan menjadi pucat. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Setelah beberapa saat, Hong Ju berkata dengan suara gemetar, memang ada hal seperti itu. Aku hanya pernah mendengarnya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh semut seperti kita. Bahkan jika saudaramu membunuh kita, saya tidak akan tahu alasan pastinya. Pada saat yang sama, aku, Hong Ju, bersumpah bahwa jika aku mengungkapkan pertanyaan Daofren Mo ini, aku, Hong Ju, pasti akan mati di bawah bencana petir. Aku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Saat Hong Ju bersumpah, Bikang dan Hu Ming buru-buru berdiri untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan membocorkan pertanyaan Mo Wu Ji ini. Hati Mo Wu Ji hancur. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu. Setelah menanyakan hal itu, solusi terbaik adalah membungkam mereka. Hong Ju ini sebenarnya sudah bersumpah sebelumnya. Terlebih lagi, dengan karakternya, membunuh ketiga orang di depannya ini benar-benar bukan niatnya. Mo Wu Ji tidak melanjutkan pembahasannya. Ia melanjutkan, pertanyaan keempat adalah, siapa yang memberitahu kota Yingbian bahwa aku memiliki banyak batu kisi abadi dan bahwa Lo Chuan He memiliki kapal penyeberangan abadi. Hong Ju tampaknya merasa bahwa Mo Wu Ji telah menekan niat membunuhnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung menjawab, itu Kou Yuan. Dia. Itu tidak mungkin. Mo Wu Ji tidak ragu untuk menyelap perkataan Hong Ju. Dia memiliki intuisi terhadap karakter Kou Yuan. Dia yakin bahwa Kou Yuan tidak akan mengkhianatinya. Kou Yuan berteman dengannya murni karena hatinya sendiri. Hong Ju buru-buru menjelaskan, meskipun Kou Yuan seorang jenius, dia tidak termasuk dalam kategori jenius mutlak. Alasan mengapa dia mampu menjalani kesengsaraan di domain setengah abadi dan maju ke tahap surgawi abadi adalah karena Luo Yun. Luo Yun menyembunyikan keinginan roh primordial Dewa Emas di dalam keinginannya. Setelah Kou Yuan tiba di sudut Yong Ying, roh primordial itu mengambil kesempatan ketika Kou Yuan sedang bertarung untuk merasuki Kou Yuan. Di mana Kou Yuan sekarang? Niat membunuh Mo Wu Ji tidak lagi disembunyikan. Jika dia tidak membunuh orang yang merasuki Kou Yuan ini, dia tidak akan bahagia. Kou Yuan telah memasuki dunia abadi, jawab Hong Ju hati-hati. Lalu apakah kapal penyeberangan abadi bersama Kou Yuan? Mo Wu Ji mengerutu. Dia hanya bisa menahan niat membunuhnya. Hong Ju buru-buru berkata, tidak, Kou Yuan tampaknya telah bersekongkol dengan orang lain dari Half Immortal Domain. Kapal penyeberangan abadi tampaknya menjadi syarat persekongkolan mereka. Oleh karena itu, kapal penyeberangan abadi diambil oleh orang lain. Mo Wu Ji mendesah dalam hatinya. Memang, harta benda menggerakkan hati orang. Bagi sebagian kultifator, bahkan sahabat karib pun akan dibutakan oleh harta benda. Belum lagi fakta bahwa aliansi mereka hanya bersifat sementara. Mo Wu Ji tidak lagi berminat untuk tinggal di sini. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, awalnya, aku ingin membungkam kalian semua hari ini. Namun, aku bukanlah orang yang suka membunuh. Karena aku telah menyetujui persyaratan kalian, aku tidak akan bertindak. Saya harap beberapa dari kalian tidak memberi saya alasan untuk bertindak. Kalau tidak, saya pasti akan datang untuk ketiga kalinya. Setelah itu, Mo Wu Ji melangkah keluar dari aula tamu kota Yingbian. Dia menghilang tanpa jejak. Bikang berubah dari marah menjadi marah, menjadi tidak berdaya, menjadi menyerah. Jika itu di awal, Mo Wu Ji akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Mo Wu Ji. Namun, pada saat ini, dia masih sangat tenang. Baginya, kota Yingbian hanyalah tempat perkemahan. Setelah beberapa waktu, ia akan meninggalkan kota Yingbian. Segala sesuatu di sini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Begitu Mo Wu Ji pergi, Hong Ju berdiri. Dia tetap tinggal di kota Yingbian karena dia yakin Mo Wu Ji tidak akan kembali. Sekarang, Mo Wu Ji benar-benar kembali untuk kedua kalinya. Jika bukan karena kerjasamanya yang baik, dia akan berakhir seperti Lao Kai. Dia pasti tidak akan tinggal di kota Yingbian lebih lama lagi. Dia pasti harus meninggalkan tempat ini. Dia telah melarikan diri dari Mo Wu Ji dua kali. Siapa yang tahu apakah akan ada yang ketiga kalinya. Kedua kalinya dia menghancurkan susunan pertahanan kota Yingbian, dia juga menghancurkan susunan transfer dari kota Yingbian ke dunia abadi. Mo Wu Ji tidak peduli dengan bagaimana dunia abadi akan bereaksi. Saat ini, dia sedang berkeliaran di sekitar pojok Yongying. Hal ini menyebabkan fenomena yang sangat aneh di pojok Yongying. Awalnya, poster pencarian Mo Wu Ji digantung di luar setiap alun-alun kota dan kota kultivasi di sudut Yongying. Setiap kali Mo Wu Ji pergi ke suatu tempat, dia akan berjalan melewati posternya sendiri. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka sepertinya tidak melihatnya. Beberapa orang bahkan berhenti untuk memberi penghormatan kepada Mo Wu Ji. Setiap kali Mo Wu Ji meninggalkan tempat ini, poster pencarian itu akan hilang tanpa jejak. Akhirnya, beberapa alun-alun kota dan kota kultivasi mengetahui bahwa Mo Wu Ji berkeliaran di sekitar pojok Yongying. Oleh karena itu, mereka menyingkirkan semua poster pencarian Mo Wu Ji. Setelah berkeliaran di sudut Yongying selama 3-4 bulan, Mo Wu Ji kembali ke sungai tak bernyawa. Dalam beberapa bulan ini, dia mengenal beberapa kultivator dari Half Immortal Domain. Namun, dia tidak melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Bian Suangbi atau Kuyang. Adapun Master Puzi, tidak ada jejaknya sama sekali. Terlebih lagi, Mo Wu Ji dapat merasakan bahwa ia dapat menerobos ke tahap abadi emas kapan saja. Sumber daya kultivasi di sudut Yongying memang terbatas. Mo Wu Ji memutuskan untuk meninggalkan sudut Yongying dan menuju ke dunia abadi. Awalnya, Mo Wu Ji bermaksud memasuki dasar sungai tak bernyawa setelah tiba di sungai tak bernyawa. Kemudian, ia akan menggunakan tangga pencari abadi berwarna emas untuk memasuki dunia abadi. Akan tetapi, saat Mo Wu Ji berdiri di tepi sungai tak bernyawa, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Sungai tak bernyawa selalu sangat tenang. Justru karena ketenangan inilah sungai tak bernyawa menjadi begitu luas dan luas. Sedangkan di dasar sungai tak bernyawa, suasananya bahkan lebih sunyi-senyap. Dapat dikatakan bahwa selain pertarungan antara dua ahli tak tertandingi di dasar sungai tak bernyawa, tidak ada tanda-tanda aktivitas lainnya. Pada saat ini, permukaan sungai tak bernyawa bergemuruh dan bergemuruh. Bahkan laut yang mengamuk tidak akan memiliki gelombang yang begitu dahsyat. Di tengah deburan ombak, Mo Wu Ji bahkan bisa merasakan energi yang kuat dan misterius. Mo Wu Ji tidak percaya bahwa ada pertempuran di dasar sungai tak bernyawa. Ini karena gelombang ini tampaknya tidak disebabkan oleh pertempuran. Ada yang tidak beres. Mo Wu Ji sepertinya memikirkan sesuatu. Permukaan sungai tanpa kehidupan begitu luas dan tak terbatas. Bahkan jika ada angin sepoi-sepoi, tidak akan begitu sunyi. Sebelumnya, ketika dia datang ke sungai tak bernyawa bersama Kuya dan kawan-kawan, dia telah memikirkan siapa pengkhianat itu. Dia sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Pada saat ini, sungai tak bernyawa itu bergemuruh dan bergemuruh. Itu tidak tampak seperti sungai tak bernyawa yang biasa. Secara logika, dalam cuaca yang begitu tenang, sekalipun ada beberapa riak di permukaan sungai tak bernyawa, arusnya tidak akan begitu deras. Tampaknya ada beberapa perubahan di sungai tak bernyawa. Saat Mo Wu Ji memikirkan hal ini, dia melihat banyak harta karun sihir terbang-terbang ke arahnya. Tak lama kemudian, mereka mendarat di tepi sungai tak bernyawa. 497. Senior Mo. Beberapa kultifator yang turun dari harta karun terbang mengenali Mo Wu Ji dan bergegas menyambutnya. Mo Wu Ji adalah sosok unik di pojok Yong Ying. Dia adalah sosok yang ingin direbut oleh kota Yingbian, tetapi tidak berani melakukannya. Bahkan ketika dunia abadi membangun susunan transfer ke sudut Yong Ying, mereka tidak melihat Mo Wu Ji sedang dicari. Siapa yang berani tidak menghormati orang seperti itu di sudut Yong Ying? Mo Wu Ji menganggup dan membalas sapaan itu sebelum bertanya, siapa yang tahu tentang asal usul sungai tak bernyawa ini? Seorang dewa surgawi berambut putih berkata, ku dengar bahwa sungai tak bernyawa ini awalnya adalah sungai sekte dari sekte Dao tak bernyawa. Di dalam sungai itu, ada binatang suci pelindung sekte dari sekte Dao tak bernyawa. Setelah itu, sekte Dao tak bernyawa memperoleh harta karun yang menyebabkan 10 wilayah abadi memperebutkannya. Ku dengar selama perang itu, sekte Dao tak bernyawa hancur dan hanya sungai tak bernyawa yang tersisa. Konon katanya sungai tak bernyawa di sudut Yong Ying hanya sebagian saja. Masih ada bagian lain dari sungai tak bernyawa di dunia abadi yang sebenarnya. Jantung Mo Wu Ji berdebar kencang saat dia bertanya, ada 10 domain abadi di dunia abadi. Kultifator berambut putih itu menjawab, awalnya memang seperti itu. Namun kini, dunia abadi hanya tersisa 7 domain abadi. Setelah sekte Dao tak bernyawa dihancurkan, sesuatu terjadi lagi yang menyebabkan 10 domain abadi saling bertarung. Tiga domain abadi dihancurkan. Apa yang diperoleh sekte Dao tak bernyawa? Sekte itu benar-benar menyebabkan begitu banyak domain abadi saling bertarung. Tanya kultifator lain. Sang kultifator berambut putih menggeleng, aku tidak tahu soal itu. Dan sungai tak bernyawa ini, ku dengar biasanya sangat tenang. Tapi sekarang, sangat bergolak. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini, sebuah pilar melesat ke langit dari dasar sungai tak bernyawa. Aura misterius langsung menyebar. Hanya dengan diserbu oleh energi misterius ini, Mouji merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua sampah di tubuhnya tersapu oleh energi misterius ini. Bahkan 108 meridiannya menjadi lebih jelas. Jantung Mouji bergetar, energi ini jelas merupakan barang bermutu puncak. Mouji bukan satu-satunya yang merasakannya, para kultifator lain di sini juga merasakannya. Saat ini, meskipun Mouji ada di sini, para kultifator di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerbu ke dalam sungai tak bernyawa. Tidak ada seorang pun yang tidak tergoda dengan kemunculan harta karun langka seperti itu. Mouji juga tergerak. Apa gunanya mengolah Dao? Selain karena kebijaksanaan dan kerja kerasnya sendiri, hal itu juga karena keberuntungan. Kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapannya itu, maka tidak ada gunanya baginya untuk berkultifasi. Mengikuti yang lain, Mouji juga menyerbu ke dasar sungai tak bernyawa. Mouji tidak tahu berapa lama dia telah tinggal di dasar sungai tak bernyawa, tempat ini selalu sunyi-senyap. Sekarang Mouji berada di dasar sungai, dia bisa merasakan energi yang bergemuruh. Deburan ombak sungai tak bernyawa itu tak hanya menderu dan bergulung-gulung di permukaan sungai, melainkan juga di dasar sungai. Pada saat ini, sungai tak bernyawa bagaikan panci berisi air mendidih. Air di dalamnya mendidih. Saat ia memasuki dasar sungai tak bernyawa, Mouji dapat merasakan energi yang dapat membersihkan meridiannya dan bahkan jiwanya. Terlebih lagi, tempat itu tampaknya adalah arah tangga pencarian abadi. Mouji bergegas ke sana. Kecepatan Mouji sangat cepat, dan ditambah dengan keakrabannya dengan tempat ini, ia tiba di sumber energi hanya dalam dua jam. Sebuah labu ungu besar muncul di depan Mouji. Labu itu tergeletak di dasar sungai, dan mulut labu itu terbuka. Energi misterius dan jernih merembes keluar dari mulut labu itu. Semakin dekat Mouji, semakin ia merasa seolah-olah tubuhnya telah dibersihkan. Meskipun Mouji tidak mengenali energi ini, dia tahu bahwa ini pastilah harta karun tingkat puncak. Ia mendarat tepat di samping labu tersebut, dan dengan lambayan tangannya, ia hendak membawa labu tersebut pergi. Namun, Mouji segera kecewa. Meskipun dia telah menggunakan semua keinginan spiritual dan energi elemen abadinya, labu itu bahkan tidak bergerak. Dalam waktu sesingkat mungkin, Mouji membuat keputusan. Dia memasuki labu tersebut. Seseorang dari dunia abadi mungkin datang untuk merebut harta karun tersebut, jadi dia harus menyimpan labu ini dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah kesempatan yang menjadi miliknya. Terlebih lagi, Mouji punya beberapa tebakan mengapa labu ini tergeletak di sini, dan mengapa mulutnya terbuka. Ia menduga, kalau labu itu pecah karena pertarungan dua jagoan tak tertandingi, dan gelombang kejut dari pertarungan itu telah merobek segel di mulut labu itu. Itulah sebabnya labu ini dihancurkan. Bagi Mouji, memasuki mulut labu sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau dia tidak dapat menjaga labu itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan ada yang mengambil labu itu, dia akan menjadi ikan di talenan. Saat memasuki labu, Mouji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Energi tak terbatas mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Jejak energi ini mengalir melalui tubuhnya, dan dia dapat merasakan bahwa tubuhnya sedang dimurnikan dari kotoran. Energi labu ini mengalir melalui tubuhnya dan dia merasa seakan-akan sedang diiris oleh seribu bilah pisau. Kalau bukan karena kultivasi Mouji yang diawali dengan sambaran petir yang mencabik-cabik tubuhnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Hanya dalam beberapa saat, Mouji memaksa dirinya untuk tenang. Dia bisa merasakan ada orang-orang di luar labu, dan jelas bahwa lebih banyak petani telah tiba. Dia harus segera menyimpan labu itu, kalau tidak, akan semakin banyak orang yang datang. Labu itu dalam keadaan kacau dan Mouji bahkan tidak bisa menyalurkan kemauan spiritualnya, apalagi memurnikan labu tersebut. Jika dia tidak memiliki mata spiritual, Mouji pasti akan segera meninggalkan labu ini. Untungnya, Mouji masih memiliki mata spiritualnya. Dengan terkumpulnya energi spiritual, mata spiritualnya langsung muncul di depan dahinya. Energi di dalam labu mulai mengalir melalui mata spiritualnya. Di tengah rasa sakit yang membakar di mata spiritualnya, Mouji dapat merasakan bahwa mata spiritualnya terus berkembang. Setelah beberapa kali menarik nafas, Mouji menemukan sebuah prasasti di dalam labu tersebut. Dia bergegas mendekat, lalu meludahkan seteguk darah penting ke prasasti itu, dan mulai memurnikannya. Setengah waktu dupaber lalu, dan Mouji bahkan tidak bisa merasakan apa prasasti itu, apalagi menyempurnakannya. Mouji mendesah dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak ditakdirkan dengan labu ini. Jika dia tetap tinggal di sini, dia hanya akan menunggu kematian saat para ahli datang. Sebelum dia pergi, dia akan memanfaatkan waktu ini untuk mengirimkan sebagian energinya ke dunia abadinya, dan kemudian melarikan diri. Tepat saat Mouji membuka dunia kekalnya, dia merasakan labu itu bergetar hebat, seakan-akan ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan labu itu. Hati Mouji hancur, dia bisa saja menempatkan dirinya pada jalan buntu, tetapi dia bukanlah tipe orang yang akan mengorbankan nyawanya demi sebuah harta karun. Sebelumnya dia masuk ke dalam labu karena tidak ada seorang pun yang datang. Kini permukaan labu itu bergetar, jelaslah bahwa seorang ahli telah tiba. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan labu tersebut, jadi jelaslah bahwa orang yang datang itu jauh lebih kuat darinya. Di tempat seperti sudut Yongying, siapa lagi yang lebih kuat darinya selain seseorang dari dunia abadi. Mouji tidak lagi peduli dalam mengumpulkan energi, dan hendak melarikan diri dari labu tersebut. Tak lama kemudian, Mouji merasa ada sesuatu yang aneh, dia benar-benar merasa bahwa labu ini, yang tidak dapat dia pindahkan atau murnikan, telah menyerbu ke dalam dunia kekal miliknya. Reaksi Mouji cepat, dalam waktu sesingkat-singkatnya, ia menyimpulkan bahwa dunia kekalnya berbeda dari dunia kantong biasa. Seharusnya labu itu merasakan perbedaan ini, itulah sebabnya ia ingin memasuki dunianya yang kekal. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mouji peduli dengan hal lain? Dia keluar dari labu, keluar dari dunia abadi, dan mendarat di dasar sungai. Dunia keabadiannya sebenarnya sangat biasa, jika disembunyikan, ia akan seperti sebutir pasir biasa, dan tak seorang pun akan menyadarinya. Namun, sekarang berbeda, labu itu telah menghilang dengan sendirinya. Bahkan jika dunia abadi miliknya tidak ditemukan, dunia yang lemah seperti dunia abadi tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Jika seorang ahli menyerang dengan gila-gilaan di sini, dunia kekalnya pasti akan hancur. Boom! Saat Mouji tiba di dasar sungai, gelombang kejut yang mengerikan dan dahsyat menyerbu ke arahnya. Mouji langsung terpental oleh kekuatan dahsyat ini, dan air sungai di sekitarnya pun membentuk pusaran air tak berujung akibat hantaman kekuatan dahsyat ini. Melihat setidaknya ada ratusan kultifator di sekitarnya yang juga terhempas oleh gelombang kejut yang dahsyat ini, Mouji tahu bahwa pilihannya adalah yang benar. Untungnya, dia tidak bersembunyi di dunia abadi miliknya. Jika dia bersembunyi di dunia abadinya, hanya akan ada satu hasil, runtuhnya dunia abadinya. Pada saat yang sama, dia bisa melihat dengan jelas bahwa setidaknya ada empat orang yang bertarung di dasar sungai, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang agung. Meskipun keempat orang ini tidak dapat dibandingkan dengan biarawati tahu berjubah kuning dan pria berwajah hitam, Mouji sangat yakin bahwa salah satu dari keempat orang ini dapat dengan mudah membunuhnya. Sebelum Mouji sempat mendarat, sosok ganas lainnya mendarat. Setelah itu, sebuah suara yang hampir merobek gendang telinga Mouji bergema, siapa yang mengambil labu sekte Dao tak bernyawa. Jika kau berani mengambilnya sendiri, jangan salahkan aku, Po Feng, karena bersikap tidak sopan. Labu itu menghilang, dan keempat orang itu berhenti berkelahi. Termasuk orang yang bernama Po Feng, mereka berlima saling waspada. Di mata mereka berlima, labu itu pasti telah diambil oleh salah satu dari mereka. Mereka berlima menggunakan jimat regulasi untuk turun dari dunia abadi, dan bahkan seorang dewa emas tidak akan mampu memurnikan labu itu dalam waktu singkat, apalagi banyak pembudidaya dewa surgawi di sini. Saat kelima orang itu saling berhadapan, para kultifator surgawi abadi yang tidak terbunuh oleh gelombang kejut itu dengan panik melarikan diri ke segala arah. Mouji juga melarikan diri dengan panik, namun arah pelariannya berbeda dari para kultifator lainnya, ia melarikan diri ke arah pusaran air hitam itu. Pada saat ini, dia lebih paham daripada siapapun bahwa kelima ahli yang baru saja dilihatnya berasal dari dunia abadi, dan mereka bahkan menggunakan jimat regulasi. Salah satu dari kelima orang ini bisa membunuhnya dalam sekejap, dan alasan mengapa dia baik-baik saja di kota Yingbian mungkin karena tidak ada ahli yang peduli padanya. Sekarang setelah dia memahami logika ini, dia tentu ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tunggu. Jangan biarkan semut-semut dari pojok Yong Ying itu pergi juga. Di antara kelima ahli itu, seorang wanita tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kasar. 498. Para pembudidaya yang bisa datang ke dasar sungai tak bernyawa tentu saja bukanlah orang-orang lemah, hampir semuanya adalah orang-orang yang sangat peka terhadap harta karun. Sekarang para ahli dari dunia abadi mengatakan bahwa mereka akan memelihara semut seperti itu, jika mereka tidak tahu bahwa para ahli ini ingin membunuh mereka, maka mereka akan menjadi idiot. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai menggunakan semua metode mereka dan melarikan diri dengan panik ke segala arah. Kalau di luar, mereka berlima mungkin punya keyakinan bisa menahan ratusan orang ini di sini. Akan tetapi sekarang, mereka berada di dasar sungai tak bernyawa, dan kelima orang ini semuanya menggunakan jimat regulasi, jadi kekuatan mereka sudah ditekan. Dengan begitu banyak pembudidaya yang melarikan diri ke segala arah, mereka berlima tidak dapat menangkap semuanya. Untungnya, tak seorang pun menyadari bahwa ia tidak melarikan diri ke arah permukaan sungai, tetapi ke arah kedalaman dasar sungai tak bernyawa. Setengah hari kemudian, mau uji tiba di lokasi pusaran air hitam. Pusaran air hitam belum muncul, jadi mau uji hanya bisa bersembunyi dan menunggu dengan cemas. Pada saat yang sama, para kultifator dewa surgawi yang menyerbu keluar dari permukaan dasar sungai tak bernyawa, kecuali beberapa yang sangat cepat atau memiliki beberapa metode khusus, sebagian besar dari mereka ditangkap oleh kelima ahli tersebut. Ini juga merupakan kerugian melarikan diri dari dasar sungai. Jika di tempat lain, dengan begitu banyak orang melarikan diri ke segala arah, akan sangat sulit bagi kelima ahli untuk menangkap mereka. Sekarang karena kelima ahli itu tidak dapat menangkap seorang pun, mereka mungkin sebaiknya menunggu di permukaan sungai. Po Feng adalah orang terakhir yang tiba di dasar sungai tak bernyawa. Di antara lima ahli dari dunia abadi, dia jelas yang terkuat. Pada saat ini, tatapannya beralih dari seratus lebih kultifator surgawi abadi ke empat ahli lainnya dari dunia abadi. Baru kemudian dia berkata, teman-teman Tao, labu itu pasti bersama salah satu dari kita. Mengenai siapa orangnya, aku yakin kebenarannya akan segera terungkap. Mengenai beberapa yang lolos, saya yakin kita akan dapat menemukan mereka segera. Bagaimana jika seseorang masih berada di dasar sungai? Seorang pria pendek mendengus, tidak setuju dengan kata-kata Po Feng. Po Feng tersentak sedikit, tetapi dia segera menyadari bahwa pihak lain benar. Bagaimana jika seseorang tidak lolos, tetapi tetap berada di dasar sungai? Tidak peduli siapapun orangnya, aku yakin selama mereka datang ke dasar sungai tak bernyawa, pasti ada yang tahu, jawab Po Feng. Dasar sungai tanpa kehidupan itu tidak terbatas. Jika seseorang benar-benar tinggal di dasar sungai, dengan kemampuan mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Mouji menunggu lebih dari dua jam sebelum pusaran hitam itu akhirnya muncul. Mouji langsung memasukinya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Mouji memasuki pusaran air hitam, sebuah keinginan spiritual yang sangat kuat menyapu. Keinginan spiritual ini berkali-kali lebih kuat dari lima keinginan sebelumnya. Kehendak spiritual ini terhenti sejenak di tempat Mouji berhenti, namun segera menjauh. Indra keilahiannya menyapu pusaran air di dasar sungai, namun tampaknya tidak menyadari apapun dan tidak berhenti. Kelima ahli yang muncul ke permukaan sungai tak bernyawa juga merasakan keinginan spiritual ini. Mereka segera membungkuk dan memberi hormat, Salam, Tuan Kaisar Surgawi. Siapa di antara kalian yang telah memperoleh sesuatu dari Sekte Dao Ta bernyawa? Sebuah keinginan spiritual muncul dari kehampaan, membawa serta rasa keagungan yang tak terbantahkan. Pou Feng adalah yang terkuat. Dia tahu bahwa jika Celestial Tirk menanyakannya, bahkan jika dia menemukan labu itu, dia tidak akan mendapat bagiannya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu, dia tidak punya pilihan selain berdiri dan membungkuk. Labu itu menghilang begitu saja. Kami sedang mencarinya. Saat tekanan keinginan spiritual dalam kehampaan itu menghilang, sosok yang samar-samar terlihat perlahan muncul. Pada saat ini, Mouji telah melangkah ke anak tangga ke-9 dari tangga pencarian abadi. Sosoknya perlahan menghilang dari tangga pencarian abadi saat ia memasuki kabut di puncak tangga pencarian abadi berwarna emas. Wilayah pusaran air Mouji meluas keluar. Tangga pencarian abadi tampaknya tidak memberikan tekanan padanya sama sekali. Beberapa jam kemudian, tubuh Mouji terasa ringan. Setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat menyapunya. Boom! Mouji merasa seolah-olah dia terlempar dari udara saat dia mendarat di tengah tumpukan reruntuhan. Energi spiritual abadi yang pekat mengalir deras. Mouji bahkan belum mulai berkultivasi, tetapi dia sudah bisa merasakan meridiannya tidak terhalang sama sekali. Keinginan spiritualnya terpancar keluar. Selain reruntuhan tempat dia berada, ada sepetak kabut di kejauhan. Itu adalah pegunungan. Dari kelihatannya, ini seharusnya adalah dunia abadi. Setelah keluar dari tangga pencarian abadi di sungai tanpa jiwa, ini seharusnya bukan lokasi tetap, tetapi lokasi pemindahan acak. Hanya saja Mouji tidak tahu di domain abadi mana dia berada. Saat Mouji sedang memikirkan di mana dia berada, sebuah energi besar dan kuat menguncinya. Setelah itu, langit di atas kepalanya menjadi gelap. Itu sebenarnya adalah kesengsaraan petir. Mouji mendonga untuk melihat awan gelap yang pekat dan kilat yang terbentuk di dalam awan. Hatinya dipenuhi keraguan. Jelas, belum saatnya baginya untuk mengalami kesengsaraan petir abadi emas. Karena itu bukan kesengsaraan petir abadi emas, lalu apa kesengsaraan petirnya? Mungkinkah setiap kultifator yang keluar dari tangga pencarian abadi di sungai tak bernyawa harus mengalami kesengsaraan petir seperti itu? Saat memikirkan hal ini, Mouji mulai khawatir. Dia tidak khawatir dengan kesengsaraan petirnya sendiri. Dulu ketika dia memadatkan dunia abadi, dia juga mengalami kesengsaraan petir yang mengerikan. Kesengsaraan petir macam apa yang bisa membuatnya khawatir? Yang dikhawatirkannya adalah Loh Chuan He, Kuya dan kawan-kawan. Jika Loh Chuan He dan kawan-kawan mengalami kesengsaraan kilat seperti itu saat mereka keluar dari dunia abadi, maka berapa banyak dari mereka yang akan mampu bertahan hidup? Bum-bum-bum. Sembilan baut petir tebal berjatuhan. Mouji tidak dapat memikirkan hal lain karena ia langsung melancarkan beberapa pukulan. Retak-retak-retak-retak-retak. Sembilan sambaran petir mendarat di tubuh Mouji. Bahkan Mouji bisa mendengar suara tulangnya yang patah dan dingin. Bang! Setumpuk tanah terlempar saat Mouji terlempar ke dalam kubangan lumpur. Ini baru gelombang petir pertama. Pada titik ini, Mouji sepenuhnya menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan kesengsaraan petir dunia abadi. Sekalipun dia berhasil selamat dari kesengsaraan petir ini, dia tetap akan sangat lemah. Mouji menelan beberapa pil penyembuh abadi dan mengeluarkan Half Moon Halbert miliknya. Sejak ia bisa menyerap esensi petir, Mouji jarang menggunakan harta sihir untuk membantunya melewati kesengsaraan. Sekarang, ia tidak punya pilihan selain mengeluarkan harta sihirnya sendiri. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir kedua menghantam. Jumlahnya masih sembilan petir yang sama. Dibandingkan dengan gelombang pertama, Mouji bisa merasakan bahwa gelombang keduanya jauh lebih kuat. Mouji tidak peduli dengan hal lain. Half Moon Halbert berubah menjadi Half Moon Halbert Radiance yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah petir. Pada saat yang sama, beberapa pedang petir melesat keluar. Semua meridiannya mulai bersirkulasi secara terbalik, membentuk sirkulasi besar. Kilatan petir yang menyambar tubuhnya mulai menyapu meridiannya, berubah menjadi tingkat kultifasi Mouji. Vitalitas dari saluran vitalitas dengan cepat menyehatkan tulang-tulang Mouji yang retak. Ia menyatu dengan khasiat obat dari pil abadi, mempercepat pemulihan luka-luka Mouji. Luka-luka Mouji belum pulih sepenuhnya. Gelombang petir ketiga dan keempat menghantam pada saat yang sama. Mouji memuntahkan seteguk darah segar. Di bawah dua gelombang petir ini, beberapa meridiannya putus. Sungguh dahsyatnya malapetaka petir. Mouji terkejut dalam hati. Bahkan ketika dia memadatkan dimensi sakunya, baut petir yang padat itu tidak sekuat kesengsaraan petir ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kaca. Pinggang Mouji langsung patah. Pada titik ini, bahkan jika saluran vitalitas dan saluran penyimpanan unsurnya terus-menerus menyembuhkan tubuhnya, dia tetap tidak akan mampu berdiri. Kecepatan pemulihannya tidak sebanding dengan parahnya cederanya. Ini adalah pertama kalinya Mouji merasakan ancaman kematian. Melihat awan hitam di langit sekali lagi, Mouji tahu bahwa jika dia tidak memikirkan solusi, dia mungkin akan mati di bawah kesengsaraan petir ini. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengeluarkan tiga pil hijau dan menelannya sekaligus. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kristal abadi dan melemparkannya ke sampingnya. Sementara saluran penyimpanan unsurnya menyembuhkan meridiannya, meridian lainnya dengan cepat mengumpulkan energi spiritual abadi untuk mengisi daya ke tahap abadi emas. Bukan karena Mouji gila, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Kalau tidak, dia tidak akan menelan tiga pil abadi debu jatuh sekaligus. Kesengsaraan petir ini sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ia tangani. Jika ia menambahkan kesengsaraan petir abadi emas di atasnya, ia mungkin akan berubah menjadi abu. Namun, kenyataannya adalah jika dia tidak menarik kesengsaraan petir abadi emas, tingkat kultifasinya tidak akan meningkat. Jika tingkat kultifasinya tidak meningkat, dia hanya bisa menunggu kematian. Jika dia menarik kesengsaraan petir abadi emas, dia mungkin bisa maju ke tahap abadi emas. Energi spiritual abadi yang ganas langsung menghantam belenggu dewa surgawi milik Mouji. Belenggu kultifasi Mouji mulai bergetar. KKKK. Gelombang petir lainnya menghantam. Tulang-tulang Mouji yang baru menyatu terus patah. Bukan saja kesengsaraan petir yang dahsyat itu tidak melemah, malah intensitasnya meningkat lebih dari satu kali lipat. Mouji sangat yakin bahwa ia telah terkena sambaran petir dewa emas. Apakah ia akan hidup atau mati tergantung pada apakah ia dapat menembus belenggu dewa surgawi dan maju ke tahap dewa emas. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Seluruh ruang dipenuhi dengan kesengsaraan petir yang gila. Seluruh ruang dipenuhi dengan baut petir biru dan gelap. Tidak ada lagi ruang untuk bertahan hidup. Puluhan petir menyambar bersamaan. Aura kematian memenuhi jiwa Mouji. Lautan kesadarannya bergetar dan jiwanya mengerang. Tombak setengah bulan miliknya menebas bayangan tombak ke arah kilatan petir di langit. Jaring petir dan pedang petir juga ditarik keluar oleh Mouji. Dua perisai perlengkapan abadi kelas 2 yang telah disempurnakan juga ditarik keluar oleh Mouji. Pada saat ini, dia akan dapat memblokir petir sebanyak yang dia inginkan. Krek, krek, krek. Kedua perisai itu langsung hancur berkeping-keping oleh sambaran petir. Jaring petir dan pedang petir Mouji hanya mampu bertahan beberapa saat sebelum akhirnya terkoyak oleh sambaran petir yang sangat kuat. Half Moon Halbert juga dihancurkan menjadi setengah bulan. Tianjipol tetaplah Tianjipol. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Mouji. Mouji tidak dapat lagi menahan serangan kilat yang mengerikan itu. Begitu belenggu antara tahap surgawi abadi dan tahap emas abadi terlepas, dia pingsan untuk pertama kalinya. 108 meridian bersirkulasi dengan ganas. Meskipun Mouji terluka di sekujur tubuh dan pingsan, itu tidak dapat menghentikan kekuatan Mouji untuk meningkat dengan cepat. Saat dia tidak sadarkan diri, lautan kesadaran Mouji meluas tanpa henti. Meridiannya terus meluas. Ketika dua gelombang petir lainnya datang menyambar, Mouji bahkan tidak perlu berbuat apa-apa. Tubuhnya mulai menyerap esensi petir ini untuk menstabilkan tahap abadi emasnya. 499 Saat Mouji terbangun, bencana petir telah berlalu. Seberkas sinar matahari pagi menyinari tubuh Mouji, membuatnya merasa sangat nyaman. Merasakan energi unsur abadi yang padat dan lautan kesadaran yang luas, Mouji merasa ingin mengeluarkan raungan kegembiraan yang panjang. Sekarang dia adalah Dewa Emas. Bukankah ini sepuluh kali lebih kuat dari Dewa Surgawi? Sebelumnya, dia mampu menghadapi Dewa Emas saat dia berada di tahap Dewa Surgawi. Sepertinya itu terutama karena pembatasan hukum langit dan bumi di sudut Yongying, dan juga karena para ahli itu tidak mau menggunakan jimat peraturan untuk pergi ke sudut Yongying. Dilihat dari penampakannya, tanpa memadatkan kisi abadi, seseorang tidak akan bisa maju ke tahap abadi emas. Teknik fana abadinya tidak memadatkan kisi abadi, tetapi dia masih dapat maju ke tahap abadi emas. Mouji menahan keinginan untuk mengeluarkan raungan panjang saat dia berdiri. Pakaiannya compang kemping, dan wajah serta lehernya ditutupi dengan bekas luka petir yang mengerikan dari lengkungan petir. Meskipun luka-lukanya berangsur pulih, bekas-bekas sambaran petir di kulitnya belum juga hilang. Namun, Mouji tahu bahwa selama dia mengedarkan saluran vitalitasnya, bekas-bekas petir yang perlahan menghilang ini akan langsung menghilang. Mouji bukan hanya tidak mengedarkan saluran vitalitasnya, ia bahkan menghentikan saluran vitalitasnya untuk memperbaiki bekas luka di wajah dan lehernya. Dia bahkan bermaksud mengubah namanya, dan setidaknya menunggu sampai dia memiliki tingkat kekuatan tertentu sebelum melakukan hal lainnya. Berapa banyak orang yang telah tersinggung karena dia menyebabkan kekacauan di kota Yingbian dua kali. Yang lebih penting, sebelum dia datang ke dunia abadi, dia mengambil labu itu dari dasar sungai tak bernyawa. Labu itu tetap berada di dunia kekalnya, dan Mouji bahkan tidak berani menggunakan kemauan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Dia bersiap untuk mencari tempat aman, memasang lapisan pertahanan, dan berkomunikasi dengan labu itu di dunia abadinya. Energi di dalam labu itu bahkan dapat membersihkan tubuh seseorang, jadi bagaimana bisa sesederhana itu. Dunia abadi tidak dapat dibandingkan dengan sudut Yongying. Ada terlalu banyak ahli di sini, dan saat dia mengeluarkan sedikit energi, mungkin ada ahli yang datang untuk menghancurkannya sampai mati. Setelah menggunakan teknik pembersihan untuk membersihkan dirinya, Mouji berganti pakaian bersih. Baru sekarang dia menyadari bahwa setelah maju ke tahap abadi emas, dia tampak lebih biasa saja. Tidak ada lagi spiritualitas di sekitarnya. Jika dia dilemparkan ke kota Fana, tidak ada yang bisa membedakan antara dia dan manusia biasa. Eh, bagus sekali. Suara terkejut yang menyenangkan terdengar. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berkulit putih memegang pedang Half Moon Halbert miliknya. Mouji meraih tongkat Tianji miliknya, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Sahabat tau ini, yang ada di tanganmu adalah harta ajaibku. Tadi, saat aku menjalani kesengsaraanku, aku secara tidak sengaja terlempar oleh kesengsaraan petir. Ini karena Mouji tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah memperbaiki tiga lapis segel pada pedang Half Moon Halbert. Dengan lambayan tangannya, pedang Half Moon Halbert akan mendarat di tangannya. Wajah lelaki berkulit putih itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Siapa kamu? Hanya karena aku mengambil pecahan harta ajaib, itu milikmu. Apakah menurutmu kamu layak mendapatkan hal seperti itu? Tepat saat lelaki berkulit putih itu selesai berbicara, dua sosok lainnya dengan cepat mendarat di dekatnya. Salah seorang di antara mereka adalah seorang pria setengah baya, dan seorang lagi adalah seorang gadis muda. Tuan muda, apa yang terjadi? Orang yang berbicara adalah pria paru baya. Karena pria paru baya ini, Mouji sekali lagi menahan keinginan untuk menyerang. Kultivasi pria paru baya ini lebih tinggi darinya. Mouji menduga bahwa orang ini adalah seorang suan imortal. Dilihat dari aura orang ini, meskipun dia seorang suan imortal, dia hanya berada di tahap suan imortal dasar. Tuan muda ini mengambil pecahan harta karun ajaib dan orang ini benar-benar mengatakan itu miliknya. Ini pertama kalinya aku, Gou Xinghao, bertemu dengan orang yang sombong seperti itu. Haha, pria berkulit putih itu terkekeh. Sudah cukup baik bahwa kamu, Gou Xinghao, tidak sombong. Ini juga pertama kalinya aku mendengar seseorang mengatakan itu. Suara lain terdengar. Setelah itu, seorang pemuda lain berjalan mendekat. Ketika Mouji melihat kultivator ini, dia merasa bahwa orang ini sangat mirip dengan seseorang. Orang itu adalah Hou Yucheng. Penampilan Hou Yucheng jauh lebih ramah daripada orang ini. Hanya saja tingkat kultivasi Hou Yucheng jauh dari kultivator muda ini. Dari sudut pandang Mouji, orang ini setidaknya berada di lingkaran besar tahap abadi emas. Gou Xinghao mengerutu dan tidak peduli dengan pemuda yang usil ini. Adik Sili, lama tak berjumpa. Setelah pemuda ini mengejek Gou Xinghao, dia pun berinisiatif untuk menyapa Gou Xinghao. Mouji juga melihat wanita muda itu di kejauhan. Ia merasa bahwa wanita muda ini awalnya tidak berniat untuk datang. Namun, karena sapaan pemuda ini, ia pun berjalan mendekat. Ia membungkuk sopan dan berkata, Sili memberi salam kepada kakak senior Zong dari Truecliffe Immortal City dan kakak senior Gou dari Bladescar Mountain. Wanita ini mengenakan gaun biru muda. Ia membawa pedang panjang di punggungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti berjalan di antara awan. Wajahnya sangat cantik dan ekspresinya lembut. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat berbudaya. Dia memancarkan perasaan keintiman. Pemuda itu terkekeh. Dia menoleh ke Mouji dan berkata, Teman ini, apakah Gou Singhao baru saja mengambil sesuatu darimu? Aku secara khusus mengundang suster muda Danau Abadi Frosty, Sili untuk menjadi saksi. Aku ingin melihat apakah Tuan Muda Gunung Bekas Pedang ini suka merampok orang lain. Mouji memperhatikan bahwa setelah Sili datang, aura arogan Gou Singhao jauh lebih terkendali. Seolah-olah dia ingin Sili melihat sisi sopannya. Meskipun dia tidak tahu apakah Zhong dari Truk Leaf Immortal City ini mencoba menggunakannya untuk menyerang si bocah cantik Gou Singhao, Mouji tetap mengepalkan tinjunya dan berkata, Mou Singhae menyapa beberapa teman Dao. Belum lama ini, harta karun ajaibku hancur. Karena aku terluka parah, aku tidak punya waktu untuk menyimpan pecahan harta karun ajaibku. Kek, aku mengambil pecahannya di sini dan kamu bilang itu milikmu. Apakah kau pikir aku, Gou Singhao, tidak bisa menyentuhmu hanya karena Zhong Zen dari Truk Leaf Immortal City berbicara untukmu. Gou Singhao tidak menunggu Mouji selesai berbicara saat dia mendengus dingin. Meskipun dia menduga kalau pecahan harta karun ajaib di tangannya bisa jadi milik Mouji, karena sudah hancur, benda itu bisa dianggap sebagai benda tanpa pemilik. Ketika pecahan harta karun ajaib hancur, jejak kehendak spiritual yang telah dimurnikan secara alami juga akan hancur. Jika Mouji adalah seorang ahli yang melampaui tahap abadi Gren Yi, dia mungkin memiliki beberapa keraguan tentang Mouji yang meninggalkan jejak kehendak spiritual pada pecahan itu. Namun, Mouji hanyalah seorang kultifator golden immortal yang baru saja mengalami kesengsaraan. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator golden immortal akan mampu meninggalkan keinginan spiritualnya dalam sebuah pecahan harta karun ajaib. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pecahan harta karun ajaib ini disempurnakan oleh Mouji seorang diri. Mo Sing Hei, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa pecahan harta karun ajaib ini milikmu? Zhong Zen bahkan tidak peduli dengan Gou Sing Hao saat ia terus menanyai Mouji. Mouji berkata dengan lemah, ini awalnya milikku jadi aku tidak perlu membuktikannya. Mendengar perkataan Mouji, bukan hanya Zhong Zen yang terkejut, bahkan si Li pun mengerutkan kening dalam diam. Dia juga menduga bahwa Gou Sing Hao ingin merebut barang milik kultifator nakal ini, tetapi dia tidak menyangka kultifator nakal ini akan mengatakan hal seperti itu. Ini sama saja dengan menempatkan Zhong Zen, yang berbicara membelanya, di tempat. Di mata Mouji, dia seharusnya adalah seorang kultifator nakal yang miskin dan putus asa. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya. Perlu diketahui bahwa pil pemulihan wajah tidak memerlukan banyak kristal abadi. Haha, Gou Sing Hao tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya benar-benar berhenti, semua orang mendengar suara mendengung. Pedang Half Moon Halbert di tangannya terbang keluar dan mendarat di tangan Mouji. Semua orang terkejut dan Zhong Zen adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Gou, barang ini memang kamu yang mengambilnya. Kamu benar-benar berhasil mengambil barang dengan tanda kehendak spiritual orang lain. Kamu terlalu mengesankan, terlalu mengesankan. Setelah mengatakan ini, tangan Zhong Zen tiba-tiba berhenti dan heksagram Qian Kun terjatuh ke tanah. Dia membungkukan pinggangnya dengan berlebihan dan meraih heksagramnya sebelum berkata dengan khawatir, Hampir saja, hampir saja. Aku hampir dijemput seseorang. Ada ahli dalam mengambil barang di sini jadi aku harus berhati-hati. Wajah Gou Sing Hao berubah sangat jelek dan bahkan sili yang lembut dan tenang pun tergelitik oleh tindakan Zhong Zen. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibir merahnya. Aku benar-benar tidak menyangka pedang Half Moon Halbert ini adalah pecahan harta karun ajaib milikmu. Aku sangat menyukai pecahan harta karun ajaib ini. Beri aku harga dan aku akan membelinya. Gou Sing Hao benar-benar fleksibel. Setelah Mou Ji mengambil pedang Half Moon Halbert miliknya, dia sebenarnya ingin membelinya dari Mou Ji. Mou Ji mengulurkan tangannya dan menyimpan pedang Halbert setengah bulan di cincin penyimpanannya sebelum berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan menjualnya. Setelah berkata demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zhong Zen dan berkata, terima kasih banyak, sahabat Dao Zhong, karena telah membelaku sekarang. Gou Sing Hao mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Mou Ji sebelum berkata kepada Sili, setelah kita keluar dari tempat ini, aku akan menyambut adik perempuan Li untuk mengunjungi gunung bekas luka pedangku. Aku punya beberapa hal yang harus diselesaikan jadi aku akan bergerak terlebih dahulu. Setelah kita keluar dari tempat ini, hati Mou Ji bergetar. Bukankah ini dunia abadi? Melihat Gou Sing Hao pergi, Zhong Zen mendengus jijik sebelum berkata kepada Mou Ji, teman Daomo terlalu sopan. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang ini benar-benar membawa seorang petarung suan imortal. Sungguh tidak tahu malu dia. Anda seharusnya memasuki tempat ini melalui metode acak, bukan? Saya sarankan Anda mencari beberapa orang untuk membentuk tim. Mungkinkah ini adalah alam rahasia? Setelah dia keluar dari dasar sungai tak bernyawa, dia tiba di alam rahasia. Tepat saat Mou Ji hendak bertanya lebih lanjut, ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan. Setelah itu, api yang menyilaukan melesat ke langit. Zhong Zen buru-buru memanggil Mou Ji dan Sili sebelum bergegas mendekat. Kakak senior Zhong Zen benar. Kamu harus lebih berhati-hati, Sili, yang berada di samping, juga berkata dengan tergesa-gesa sebelum bergegas mendekat. Tepat saat Mou Ji hendak ikut mendekat untuk melihat, perasaan bahaya muncul dalam hatinya saat dia tanpa sadar menjauh dari posisi asalnya. Pada saat berikutnya, seorang pria setengah baya tiba-tiba muncul tidak terlalu jauh darinya. Kau! Mou Ji terkejut karena pria paru baya ini adalah suan imortal yang mengikuti di samping Gou Sing Hao. Mou Ji tidak terkejut karena kultivasi orang ini berada di tahap suan imortal. Itu karena orang ini kembali diam-diam untuk menyergapnya. Mou Ji hampir tidak menyadarinya. Nak, untuk bisa melewati cobaan berat dan menjadi dewa emas di sini, kau pasti mendapatkan harta karun, kan? Serahkan cincin penyimpananmu dan bunuh diri. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh, pria paru baya itu mencipir. 500. Mou Ji bahkan tidak sempat membalas perkataan orang ini karena tongkat Tian Ji muncul di tangannya. Dewa suan ini mengira bahwa setelah Mou Ji mendengar kata-katanya, dia akan segera melarikan diri. Kemudian, dia akan menangkap Mou Ji saat Mou Ji melarikan diri. Dia sama sekali tidak menyangka Mou Ji benar-benar berani menyerangnya. Seorang kultivator golden imortal yang bahkan tidak memiliki aura abadi dan seorang golden imortal yang baru saja melewati kesengsaraan petirnya, apa haknya untuk melawannya? Kamu tidak tahu tingkat kultivasiku. Dewa suan ini akhirnya bereaksi. Mou Ji bahkan tidak bisa melihat level kultivasinya, kalau tidak, dari mana dia akan mendapatkan nyali. Tongkat Mou Ji sudah terhunus, kalau mau bertarung, bertarung saja. Ngapain ngomong gitu? Weng! Sebuah bayangan melesat menembus angkasa saat menghantam kultivator suan abadi ini. Mou Ji hanya menggunakan 50% energi elemen abadinya dalam serangan ini karena ia tahu bahwa lawannya lebih kuat darinya. Serangan ini murni sebagai ujian untuk melihat apakah ia mampu melawannya. Jika ia tidak mampu, ia akan segera melarikan diri. Dasar semut sombong. Kultivator suan abadi ini akhirnya marah saat seberkas cahaya putih menyapu dan menghantam tongkat Tianji milik Mou Ji. Udara dingin yang menusuk langsung menyerbu tubuh Mou Ji saat energi unsur abadi yang dahsyat menyapu dan mengirim Mou Ji terbang. Melihat Mou Ji terlempar begitu saja, Dewa suan ini mencipir. Sekarang kamu pasti sudah tahu perbedaan kekuatannya. Kita harus tahu bahwa dia bahkan tidak menggunakan domainnya. Kesenjangan besar antara Dewa Emas dan Dewa suan bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani dengan keberanian. Dia belum pernah melihat seorang kultivator abadi emas yang mampu bertarung melawan seorang abadi suan, meskipun dia hanya berada di tahap abadi suan dasar. Mou Ji, yang terlempar, menjadi tenang. Memang ada perbedaan kekuatan antara dirinya dan kultivator suan imortal ini, tetapi tidak terlalu kentara. Dia bahkan dapat menemukan kesempatan untuk menyingkirkan suan imortal ini, tetapi hal terbaik yang dapat dilakukannya sekarang adalah memberitahu suan imortal ini bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Nak, pergilah dan mati. Kultivator suan imortal ini bahkan tidak menunggu Mou Ji mendarat di tanah saat dia melangkah maju dan domain suan imortalnya yang kuat menyelimuti Mou Ji. Sekop naga perak memancarkan cahaya dingin saat membawa serta seberkas cahaya pembunuh. Cahaya pembunuh ini tidak hanya menyelimuti wilayah kekuasaannya tetapi juga rute pelarian Mou Ji. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Akan lebih baik jika Zong Zen dan Si Li tidak mengetahui hal ini. Sekarang Zong Zen Zong sudah tahu tentang masalah ini, kalau sampai Zong Zen Zong tahu kalau dia kembali untuk membunuh orang lain dan mencuri harta karun mereka, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Tuan Muda Gunung Bekas Pedang. Saat dia merasakan suan imortal domain yang tak terbatas datang untuk menahannya, dan hamparan cahaya dingin yang luas memenuhi seluruh ruangan, Mou Ji menutup matanya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan serangan yang dialaminya. Dewa misterius ini jelas berniat membunuh Chen Xi dengan satu gerakan saja, jangkauan serangannya sangat luas dan sepenuhnya menutup jalur pelarian Chen Xi. Sebaliknya, Mou Ji menghela nafas lega. Serangan berskala besar lawannya tampak seperti dia mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi sebenarnya, dia meremehkannya. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tetap ingin melakukan hal seperti itu. Meskipun dia, Mou Ji, berada di tahap abadi emas awal, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah disegel oleh seorang abadi suan. Domain Mou Ji tidak meledak keluar, dan niat membunuh di dalam domain abadi suan terlihat jelas olehnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ada bilah sepanjang satu kaki yang tersembunyi di dalam hamparan cahaya sekop yang luas itu. Pedang itu adalah kartu truf lawan yang sebenarnya, dan jika dia tidak dapat menghindari hamparan cahaya sekop naga perak yang luas itu, pedang itu tidak akan aktif. Jika dia berhasil menghindarinya, pedang itu akan menjadi mulut ular berbisa yang bersembunyi di dalam domain abadi suan. Melihat cahaya sekop naga perak hendak mencabik-cabik Mou Ji, kultifator suan abadi itu mulai curiga. Secara logika, tidak peduli seberapa lemahnya Mou Ji, dia seharusnya mampu bereaksi terhadap niat membunuhnya yang sangat besar, tetapi mengapa Mou Ji tidak bereaksi sama sekali. Meskipun wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya menahan lawannya, lawannya seharusnya masih bisa sedikit melawan. Ini tampaknya tidak benar. Memang, ada sesuatu yang salah. Tepat saat dewa suan ini memikirkan hal ini, Mou Ji sudah bergerak. Domain pusaran air yang telah dikumpulkan Mou Ji sejak lama meledak, dan pada saat ini, dia tidak hanya tidak mundur untuk menghindari pancaran sekop naga perak, dia malah melangkah maju dan melancarkan pukulan. Merasakan bahwa Mou Ji akhirnya bergerak, kultifator suan imortal ini tidak terkejut, tetapi malah gembira. Ia mengira Mou Ji punya beberapa trik, tetapi ternyata Mou Ji mencoba mengumpulkan energi. Tidak, kegembiraannya langsung padam, dan dia benar-benar merasakan bahwa domain abadi suannya tidak mampu menekan domain lawannya. Lawannya tidak hanya bergerak, ia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Terlebih lagi, wilayah kekuasaan lawannya bagaikan ombak yang mengamuk. Apakah ini wilayah kekuasaan seorang kultifator Dewa Emas? Boom! Kedua domain itu berbenturan, dan tekanan dahsyat melonjak. Kultifator suan imortal ini segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, kultifator golden imortal yang lemah ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan jenis tabrakan domain ini adalah serangan sebenarnya dari lawannya. Meskipun dia masih belum menempatkan Mouji di matanya, kehendak spiritualnya mengaktifkan bilah pedang yang tersembunyi di dalam sekop naga perak. Pedang itu, yang awalnya hanya sepanjang satu kaki, tiba-tiba melebar dan berubah menjadi bekas luka pedang yang panjangnya mencapai puluhan meter, dan menebas ke arah Mouji. Niat membunuh yang tajam memenuhi udara, dengan aura yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Wilayah kekuasaan Mouji memang kuat, tetapi sekuat apapun kekuatannya, di bawah bekas luka bilah pedang ini, wilayah kekuasaannya akan berubah menjadi asap. Ledakan, ayo, energi panas yang membakar mengalir keluar dari wilayah Mouji, berubah menjadi lorong spasial, tidak, itu adalah lorong spasial api. Setelah mengaktifkan bekas luka bilah pedangnya, kultifator suan abadi ini sangat terkejut. Tinju Mouji sebenarnya berisi domain tinju, dan domain tinju yang kuat menyatu dengan domain api surgawi, sepenuhnya membatasi dirinya. Dia memang memiliki domain abadi suan, dan ketika domain abadi suannya berbenturan dengan domain Mouji, domain tinju lawan menyapu tanpa hambatan. Kultifator suan abadi juga mengerti bahwa ini adalah kartu truf lawannya. Ini jelas bukan seorang kultifator golden immortal biasa, dan jelas bukan seorang golden immortal tingkat dasar yang baru saja menjalani kesengsaraannya. Bekas luka pisau. Meledak. Pada saat ini, kultifator suan immortal tahu bahwa dia telah meremehkan Mouji. Jika dia tidak meremehkan lawannya, dia bahkan tidak perlu terluka untuk membunuh lawannya. Sekarang Mouji memiliki domain tinju yang mengerikan, bahkan jika dia berhasil menghindarinya, dia tetap akan terluka. Hah! Kultifator suan abadi ini berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi tinju Mouji tetap menghancurkan perisai pelindungnya, mendarat tepat di pinggangnya. Suara tulang patah terdengar, dan kultifator suan abadi ini batuk setegup darah segar, sambil berlutut di tanah. Lima isi perutnya dan enam ususnya terasa seperti dimasak dalam api yang menyala-nyala, seolah-olah akan berubah menjadi bubuk. Sejak dia mulai berkultifasi, dia tidak pernah menderita cedera seberat itu. Pipa! Hampir pada saat yang sama ketika tinju Mouji melukai kultifator suan imortal dengan parah, bekas luka bilah suan imortal yang panjangnya puluhan meter itu meledak. Bekas luka bilah itu berubah menjadi ratusan cahaya bilah, dan energi bilah yang kuat itu membatasi Mouji. Itu langsung merobek domain pusaran air Mouji, dan memaku Mouji ke tanah. Kalau saja bayangan Tianji tidak menghalangi cahaya sekop naga perak, Mouji pasti sudah tercabik-cabik. Mouji batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah, dan berusaha keras untuk duduk. Dia tahu bahwa dia masih sedikit lebih lemah dari Mouji. Jika dia sedikit lebih kuat, dia akan mampu mengurung ruang lain saat dia menggunakan tinju penghancur domainnya. Tidak peduli seberapa kuat kultifator suan abadi itu, begitu dia terperangkap oleh penjara ruang dan dipukul oleh tinju penghancur domain, tubuh jasmaninya akan meledak. Jelaslah baginya bahwa jika dia menggunakan penjara ruang dan tinju penghancur domain secara bersamaan, kemauan spiritualnya tidak akan cukup. Ini akan menyebabkan kekuatan domain cruising fish miliknya berkurang. Kenyataannya, penilaiannya tidak salah. Tadi, ketika dia menggunakan domain cruising fish dengan sekuat tenaga, itu tidak menghancurkan tubuh lawannya. Jelas, tubuh orang ini jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir kehilangan nyawanya dalam kesengsaraan petir, Mouji sangat ingin mengolah teknik penempaan fisik. Uhuk-uhuk. Kultifator suan abadi ini berjuang untuk berdiri, terbatuk beberapa kali, dan menatap Mouji dengan tatapan yang lebih dingin. Aku telah meremehkanmu, seorang dewa emas biasa, tetapi kau hampir mengalahkanku. Bagus sekali, sangat bagus. Kultifator dewa suan ini perlahan berjalan menuju Mouji, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan aura kematian. Setiap langkah yang diambilnya, berarti Mouji selangkah lebih dekat menuju kematian. Mouji mengambil beberapa pil penyembuh dan menelannya. Luka-lukanya lebih parah daripada lawannya, dan setidaknya, dia masih tidak bisa berdiri. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa diandalkannya adalah saluran vitalitasnya. Selama saluran vitalitasnya mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat, ia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Matilah untukku. Meskipun kau hampir membunuhku, setelah kau mati, aku akan menyebarkan rahasiamu. Kultifator suan imortal ini berjalan hingga jaraknya hanya 3 meter dari Mouji, dan perlahan mengangkat tangannya. Pada saat ini, Mouji bahkan tidak bisa berdiri, dia seperti ikan di atas talenan. Mouji pun mengangkat tangannya dengan susah payah, dan dengan cara yang sama, dia menggambar sebuah lengkungan misterius di udara, dan berkata dengan suara serak, aku tidak hampir membunuhmu, aku benar-benar membunuhmu. Kultifator suan imortal tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun matahari bersinar terang, dia merasa kedinginan. Ruang di sekitarnya tampak berubah saat itu juga, dan aura mematikan mulai menyebar di udara. Aura ini membuatnya merasa tercekik. Tidak, semut emas abadi yang lemah ini masih punya jurus yang mematikan. Pada saat ini, kultifator suan abadi ini tidak lagi peduli dengan tingkat keparahan luka-lukanya, dan mengumpulkan semua energi unsur abadinya untuk meningkatkan kecepatannya. Namun, sebelum tinjunya mengenai Mouji, dia sekali lagi merasakan keputus asaan. Aura kematian menekannya, membuatnya sulit bernapas. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Teknik macam apa ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat itu, saluran rohnya mulai hancur dan lautan kesadarannya mulai runtuh. Hah! Mouji akhirnya tidak dapat menahannya lagi, ia memuntahkan darah, dan perasaan pusing pun menghampirinya. Pada saat ini, ia bahkan merasa seolah-olah telah menelan tikus besar yang sudah mati, dan ia sangat ingin muntah. Celepuk! Kultifator suan imortal yang berdiri di depan Mouji akhirnya menjatuhkan tangannya dan jatuh ke tanah. Bahkan roh primordialnya tidak sempat melarikan diri sebelum tercabik-cabik oleh Aura mematikan itu. Terima kasih telah menonton!